Cersil api di bukit menoreh jilid 129. Terdengar prajurit itu tertawa tinggi. Jawabnya, selama ini aku percaya kepada setiap kata-katamu kiuntara. Tetapi kali ini aku lebih senang melepaskan diri dari tanganmu. Aku. Tahu siapakah kau dan aku tahu sikap dan tindakanmu terhadap bawahanmu. Kau kira aku tidak akan dapat kau tangkap dan kau perlakukan sebagai seorang penghianat dengan alasan-alasan apapun juga yang nampaknya tidak ada sangkut-pautnya dengan peristiwa ini? Aku memberimu kesempatan. Tetapi jangan pergunakan anak itu sebagai perisai, kemarahan untara membuat suaranya bergetar. Tetapi ia tidak dapat berbuat banyak. Bahkan ia tidak dapat menggerakkan prajurit yang sudah siap melakukan perintahnya. Namun yang karena keadaan, mereka justru menjauhi prajurit di atas punggung kuda yang mengancam keselamatan gelagah putih dengan kerisnya. Yang terdengar adalah suara tertawa prajurit itu. Kerisnya masih saja melekat di lambung gelagah putih. Setiap saat keris itu akan dapat menghunjam ke lambungnya dan merampas nyawanya. Gelagah putih sendiri hanya dapat menggeram menahan gejolak perasaannya. Tetapi ia pun menyadari bahwa keris itu benar-benar akan dapat membunuhnya. Dalam pada itu, terdengar prajurit itu berkata lantang, selamat tinggal. Mudah-mudahan Sabung Sari dapat sembuh. Tetapi dengan demikian, maka kalian telah melepaskan anak ini dengan penuh ketegangan. Mudah-mudahan ia masih sempat memandang matahari di esok pagi. Yang terdengar hanyalah gemeretak gigi. Agung Sedayu yang selalu dibayangi oleh keraguan-raguan dan pertimbangan, saat itu rasa-rasanya ingin meloncat menerkam prajurit yang telah mempergunakan gelagah putih sebagai perisai. Kemarahannya bagaikan tidak tertahankan, sehingga rasa-rasanya jantungnya akan meledak. Agung Sedayu seakan-akan telah kehilangan alar dan pertimbangannya, ketika ia mendengar prajurit itu berkata, Jangan sesali apa yang akan terjadi. Orang-orang di halaman itu melihat, kuda itu pun mulai bergerak. Prajurit itu masih tertawa ketika kudanya mulai meloncat berlari, bersamaan dengan kemarahan yang tertahan di setiap dada. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu benar-benar tidak mau kehilangan gelagah putih. Dalam keadaan yang demikian, maka perasaannya tidak lagi dapat dikendalikan. Bersamaan dengan rap kaki kuda yang membawa prajurit itu meninggalkan halaman, maka getaran kemarahannya tiba-tiba. Sajat telah mengalir mendesak ilmunya yang tidak kasat mata. Demikian Agung Sedayu melihat prajurit itu membelakanginya di regol halaman, maka terlepaslah ilmunya yang dasyat lewat sorot matanya. Tidak seorang pun yang melihat, apa yang telah dilakukannya. Yang terdengar hanyalah gemeretak giginya. Namun tiba-tiba saja terdengar jerit prajurit itu melengking. Demikian kudanya berlari memutar turun ke jalan padukuhan, prajurit yang mendekap gelagah putih sambil mengancamnya dengan keris itu telah terlempar dari kudanya. Namun agaknya gelagah putih belum terlepas sama sekali dari tangannya, sehingga ternyata anak muda itu pun ikut pula terjatuh di atas jalan yang keras. Peristiwa itu terjadi demikian cepatnya. Karena itu, untuk sekejap orang-orang yang berada di halaman itu justru bagaikan mematung. Namun sekejap kemudian, hampir bersamaan mereka pun telah meloncat memburu ke jalan di depan regol. Dengan tangkasnya Untara berlari ke arah gelagah putih. Ialah yang pertama mencapai anak yang terbaring diam. Agaknya gelagah putih telah menjadi pingsan terbentur dinding batu di seberang jalan pingsan Kiai, desis Untara ketika Kiai Gringsing mendekatinya. Bawa ia ke pendapa, desis Kiai Gringsing. Beberapa orang telah memapah gelagah putih masuk ke halaman dan kemudian membaringkannya di pendapa. Sementara itu Untara dan Kiai Gringsing sempat memperhatikan prajurit yang terlempar dari kudanya itu. Di tangannya masih tergenggam keris yang belum sempat dipergunakan. Namun ketika Untara meraba tangannya dan kemudian dadanya, ternyata bahwa nafasnya telah terhenti. Untara tidak segera mengetahui apa sebabnya. Ia mengira bahwa telah terjadi kecelakaan ketika kuda itu berlari kencang sambil berbelok, sementara prajurit itu harus memegangi gelagah putih dengan satu tangan dan kerisnya di tangan yang lain. Namun ia tidak sempat memikirkannya lebih lama lagi. Diperintahkan beberapa orang prajuritnya untuk mengangkat orang yang telah mati itu ke pendapa pula. Dengan tergesa-gesa bersama Kiai Gringsing, Untara naik ke pendapa. Di atas tikar pandan yang terbentang di pendapa itu, gelagah putih terbaring diam. Namun setelah Kiai Gringsing memeriksanya, maka ia pun berkata, ia pingsan nger. Selain karena hentakan tubuhnya yang menjadi kebiru-biruan di atas telinganya dan sedikit membengkap. Untara pun kemudian mengamati keadaan gelagah putih. Namun ia percaya kepada keterangan Kiai Gringsing yang kemudian berusaha untuk menyadarkannya. Dalam pada itu, Agung Sedayu berdiri termangu-mangu di bawah tangga pendapa. Ia merasa sangat gelalisa atas peristiwa yang baru saja terjadi. Ternyata ia telah membunuh sekali lagi. Prajurit itu telah diremasnya dengan tatapan matanya yang didorong oleh kemarahan yang tiada terkendali. Agung Sedayu seakan-akan baru sadar dari mimpinya yang buruk ketika ia mendengar Kiai Gringsing memanggilnya, Agung Sedayu. Kemarilah. Agung Sedayu menarik nafas. Perlahan-lahannya melangkah sambil terbungkuk-bungkuk naik ke pendapa mendekati gelagah putih. Setitik air telah membasahi bibir anak muda yang pingsan itu. Sejenlak orang-orang yang mengerumuni gelagah putih menunggu. Sementara Kiai Gringsing telah bekerja dengan tekun untuk membangunkannya. Dengan beberapa macam reramuan yang dicairkannya dengan minyak kelapa, Kiai Gringsing mengusap kaki gelagah putih. Dari lutut sampai ke ujung jari-jarinya. Kemudian dengan cairan yang serupa. Kiai Gringsing mengusap pula telinga anak muda itu. Terutama di atas telinganya yang menjadi kebiru-biruan. Ketika Kiai Gringsing memberinya setitik lagi air di bibirnya, maka gelagah putih pun mulai bergerak. Mula-mula bibirnya, kemudian kelopak matanya. Ketika matanya mulai terbuka, maka ia melihat bayangan yang kabur di seputarnya. Namun semakin lama menjadi semakin terang. Sehingga akhirnya ia melihat wajah Kiai Gringsing, Untara, Agung Sedayu dan beberapa orang yang lain. Apa yang telah terjadi delisisnya? Bagaimana keadaanmu? Untara bertanya dengan gelisah, minumlah. Gelagah putih termangu-mangu. Tetapi ia mengangguk ketika ia melihat Kiai Gringsing memegang mangkuk berisi air dingin. Setitik lagi bibirnya dibasahi, dan terasa tubuh anak muda itu menjadi semakin segar. Perlahan-lahan gelagah putih mulai dapat mengingat apa yang telah terjadi atasnya. Segalanya mulai jelas terbayang, seakan-akan baru terjadi. Bagaimana ia ditarik oleh prajurit yang mengancahinya dengan keris, naik ke punggung kuda. Kemudian bagaimana prajurit itu sambil tertawa mulai menggerakkan kudanya. Namun ketika kuda itu meloncat berlari, dan berbelok turun ke jalan dari regol. Halaman, tiba-tiba saja seolah-olah ia merasa dilemparkan dan jatuh membentur dinding batu. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ia pun mulai merasa, betapa punggungnya menjadi sakit. Bahkan kemudian kepalanya diarah atas telinganya sebelah kiri. Aku terjatuh, desisnya. Apakah prajurit itu sempat melarikan diri? Puntara menggeleng sambil menjawab, tidak gelagah putih. Prajurit itu pun terjatuh pula bersamamu. Oh, gelagah putih mengangguk. Ia memang merasa, seolah-olah ia terseret oleh tangan prajurit itu. Jadi prajurit itu terlempar juga ketika kudanya berlari kencang sambil berbelok turun ke jalan ya, jawab Puntara. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Namun ketika ia bergerak, terasa punggungnya bagaikan patah. Punggungku sakit, desisnya. Kau terbanting di atas tanah yang keras dan mementur dinding batu. Tentu punggungmu sakit dan bengkak di kepalamu itu pun dapat membuatmu pening, desis kiai gringsing. Berbaring sajalah, berkata Untara, sejenak lagi, kau akan dipindahkan ke ruang dalam, dimanakah prajurit itu bertanya gelagah putih. Untara memandang kiai gringsing sejenak. Ketika kiai gringsing memberinya isyarat, maka Untara pun kemudian menjawab, prajurit itu telah mati. Hi, gelagah putih terkejut, kenapa? Apakah keris itu telah mengenai tubuhnya sendiri ketika ia terjatuh? Untara menggeleng. Jawabnya, ia jatuh terbanting. Mungkin kepalanya membentur batu terlalu keras, sehingga cedera karenanya. Dengan demikian, nyawanya tidak dapat tertolong lagi. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa heran bahwa prajurit itu telah terbunuh. Apakah ia terbanting demikian kerasnya dan dengan demikian tulang kepalanya menjadi retak? Sejenak gelagah putih sempat membayangkan apa yang pernah terjadi di pesisir Laut Selatan, ketika ia sudah dikuasai oleh orang-orang yang ingin menangkapnya bersama Agung Sedayu. Peristiwa yang hampir serupa telah terjadi. Seorang di antara mereka yang menguasainya, seperti juga prajurit yang telah terbunuh itu, untuk mematahkan perlawanan Agung Sedayu, tiba-tiba saja telah terbanting dari kudanya. Tetapi ia terjatuh di atas pasir, sehingga karena iu, maka agaknya ia tidak terbunuh, berkata gelagah putih di dalam hatinya, sehingga kawan-kawannya sempat berusaha menolongnya. Tetapi untuk seterusnya, gelagah putih tidak mengetahuinya lagi karena ia justru berusaha melepaskan diri bersama Agung Sedayu. Kemudian di halaman rumah untara itu telah terjadi pula peristiwa yang hampir sama. Prajurit itu terbanting dari kudanya yang berlari kencang sehingga ia telah mati seketika. Kiai Gringsing pun kemudian menggerakkan tangan gelagah putih sambil berkata kepada untara, apakah tidak sebaiknya sekarang saja anak ini dibawa masuk? Nampaknya ia sudah berangsur baik. Untara mengangguk sambil menjawab, Baiklah Kiai. Aku akan memerintahkan beberapa orang untuk membawanya. Sementara beberapa orang kemudian mengangkat tubuh gelagah putih, untara telah menyuruh istrinya untuk menyiapkan pembaringan bagi adik sepupunya. Kenapa anak itu bertanya istrinya yang gelisah ketika ia mendengar keributan di halaman? Tetapi ia tidak berani keluar dari ruang dalam, meskipun di pintu butulan ia melihat dua orang pengawal khusus bersiap jika terjadi sesuatu. Ia terjatuh dari kuda dan menjadi pingsan. Tetapi ia sudah sadar kembali, sahut untara. Istrinya tidak bertanya lagi. Dengan tergesa-gesa ia menyiapkan pembaringan bagi gelagah putih yang menyeringai kesakitan ketika beberapa orang mengangkatnya. Punggungnya tentu merasa sakit, desis Kiai Gringsing yang mengikutinya masuk ke ruang dalam. Namun sebentar kemudian gelagah putih itu sudah berbaring di sebuah hamben bambu yang diatasnya terbentang tikar pandan rangkap. Tidurlah, pesan untara, dengan demikian, keadaanmu akan cepat menjadi baik. Gelagah putih berdesis. Punggungnya memang terasa sangat sakit. Demikian juga kepalanya. Ia memang merasa pening. Tetapi ia mencoba untuk mengatasi perasaan sakit dan pening itu. Sejenak kemudian, maka untara pun meninggalkan gelagah putih ditunggui oleh Kiai Gringsing. Kemudian Agung Sedayu pun duduk pula di amben itu sambil mengusap kaki gelagah putih. Apakah punggungmu terasa sakit sekali bertanya Agung Sedayu? Ya kakang, jawab gelagah putih. Kau terlempar dan terbanting di atas tanah yang keras. Kepalamu membentur dinding. Tetapi kau akan segera menjadi baik? Berkata Kiai Gringsing mengulang sambil membesarkan hati anak muda itu, tidak ada bagian tubuhmu yang cedera sehingga akan dapat menimbulkan bahaya yang sebenarnya. Mungkin untuk satu dua hari kau perlu beristirahat. Tetapi kau akan segera dapat keluar dari bilik ini dan kembali kepada pokan. Gelagah putih mengangguk kecil. Sementara Kiai Gringsing berkata, aku akan melihat keadaan di pendapat untuk beberapa saat. Kau berbaring saja di sini. Jangan banyak bergerak. Gelagah putih mengangguk sambil menjawab, Ya Kiai. Aku akan mencoba untuk tidur. Kiai Gringsing mengusap dahi anak itu. Kemudian dia ikuti oleh Agung Sedayu. Ia pun melangkah keluar dari bilik itu. Tetapi Kiai Gringsing berhenti di luar pintu bilik itu sambil berbisik, Kenapa kau bunuh orang itu Agung Sedayu? Sebenarnya kita sangat memerlukannya. Agung Sedayu menundukan kepalanya. Ia sadar, bahwa Kiai Gringsing tentu mengetahui apa yang sudah terjadi sebenarnya. Kiai Gringsing tentu mengetahui bahwa ia telah mempergunakan kekuatan yang terpancar lewat sorot matanya. Guru, Desis Agung Sedayu, sebenarnya lah bahwa aku tidak ingin membunuhnya. Aku hanya ingin membebaskan gelagah putih. Itu saja yang terpikir olehku, sehingga aku tidak dapat mengendalikan diri lagi. Aku tidak tahu, seberapa tinggi kemampuan prajurit itu dan seberapa besar kekuatan daya tahan tubuhnya. Karena itu, aku sudah mempergunakan sebagian besar dari kekuatanku untuk membuktikannya. Ternyata bahwa yang telah mencengkamnya melampaui daya tahan tubuhnya, sehingga ia telah terlempar dan terbunuh. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, Agung Sedayu, kau harus mulai mengenali kemampuanmu dengan saksama. Dengan demikian kau tidak akan kehilangan pengamatan diri dalam benturan kekuatan. Jika kau kurang memahami kemampuanmu sendiri, maka kau akan dapat terdorong dalam banyak perbuatan di luar kehendakmu, karena kau tidak mempunyai takaran yang mapan atas kekuatanmu sendiri. Kepala Agung Sedayu menjadi semakin tunduk. Namun masih terdengar ia berkata, Guru, aku akan melakukannya. Tetapi kadang-kadang aku tidak dapat mengenal kekuatan dan daya tahan orang lain, sehingga aku sudah mempergunakan kekuatan yang terlalu besar dari kemampuan yang mungkin dapat aku ungkapkan. Kiai Gringsing mengangguk-angguk pula. Katanya, ya aku mengerti. Apalagi jika hatimu didorong oleh kemarahan dan kecemasan seperti yang baru saja terjadi. Agung Sedayu tidak membantah lagi. Ia memang merasa bahwa dengan demikian, Untara telah kehilangan sumber keterangan yang akan dapat mengungkapkan peristiwa yang baru saja terjadi. Mungkin lewat prajurit itu akan diketahui apa yang telah dilakukan oleh orang yang tersembunyi di lingkungan prajurit pajang di Jatianom dengan rencananya yang dapat mengaburkan tugas ke prajuritan mereka. Tetapi ia sudah terlanjur melakukannya. Bahkan di luar niatnya untuk membunuh orang itu. Sejenak kemudian keduanya pun telah melangkah ke pendapa. Sementara seorang pelayan telah menghidangkan minuman hangat bagi gelagah putih. Tetapi gelagah putih tidak dapat bangkit dan minum sendiri karena punggungnya benar-benar merasa sakit. Dalam pada itu, di pendapa beberapa orang duduk bersama Untara. Mereka masih sibuk membicarakan peristiwa yang baru saja terjadi, sementara prajurit yang terbunuh itu pun masih terbujur diam. Atas perintah Untara maka mayat itu pun segera diselenggarakan sebagaimana seharusnya. Namun karena perbuatannya, maka ia telah kehilangan haknya untuk mendapatkan kehormatan dalam lingkungan keprajuritan. Di hari berikutnya, maka Widura telah berada di rumah itu pula. Tetapi setelah ia mendapat keterangan dari Kiai Gringsing tentang anaknya, maka ia pun tidak menjadi sangat cemas. Ia percaya bahwa yang dikatakan oleh Kiai Gringsing tentang anaknya itu tentu tidak sekedar untuk menenangkan hatinya saja. Dalam pada itu, Kiai Gringsing telah mendapatkan tugas rangkap di rumah Untara. Ia harus merawat sabung sari dan gelagah putih sekaligus. Untunglah bahwa keadaan gelagah putih tidak terlalu parah, sehingga di hari berikutnya ia sudah nampak lebih tenang dan tidak lagi dicengkam oleh perasaan sakit yang sangat. Tidak banyak yang mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi. Bahkan yang menyaksikan pun tidak dapat mengatakan dengan pasti kenapa prajurit itu terbunuh. Sementara sebagian dari mereka menduga bahwa orang itu telah mengalami kecelakaan, terjatuh dari kudanya di saat kudanya yang berlari kencang itu berbelok. Mungkin gelagah putih memang telah meronta, desis yang lain. Kemungkinan yang sangat kecil. Di lambung anak itu, ujung keris telah siap untuk menikamnya. Ia tidak mendapat kesempatan sama sekali, sahut yang lain. Namun tidak seorang pun yang dapat memberikan jawaban yang memuaskan tentang kematian prajurit yang telah melalaikan kewajibannya itu. Dalam pada itu, dalam pertemuan yang khusus, untara telah membicarakan laporan yang diberikan oleh agung sedayu atas peristiwa yang dialaminya di perjalanan dari sangkal putung ke jatianom. Untara semakin gelisah karena peristiwa yang menyusul. Hilangnya mayat-mayat yang disemunyikan adiknya, dan peristiwa yang terjadi di rumahnya. Yang terjadi itu memang sangat menegangkan. Beberapa orang yang terdekat dengan untara merasa dihadapkan pada suatu teka teki yang sangat sulit untuk dipecahkan. Hanya kepada orang yang terbatas saja untara menyebut nama seorang perwira yang termasuk tataran atas yang terlibat dalam peristiwa itu. Para perwira kepercayaan untara itu tidak segera dapat menentukan apakah perwira itu memang mungkin berbuat demikian. Memang kadang-kadang nampak sesuatu yang menarik perhatian pada perwira itu. Tetapi sampai begitu jauh, tidak ada petunjuk langsung yang dapat melibatkannya pada peristiwa yang sangat disesali itu. Jangan didengar oleh siapapun pesan untara kepada tiga orang perwira kepercayaannya. Kita harus mencari jejak. Kematian prajurit yang membawa gelagah putih itu patut disayangkan, berkata salah seorang dari ketiga perwira itu. Ya, sahut untara, tetapi kematiannya itu sendiri sudah sangat menarik perhatian. Para perwira itu mengangguk-angguk. Namun mereka tidak dapat mengatakan sesuatu. Pada tubuh prajurit itu tidak nampak bekasnya sama sekali. Bekas duri yang paling lembut pun tidak. Seandainya ada orang yang mampu melepaskan pasar-pasar lembut beracun. Ada kekuatan yang lain yang telah mendorongnya jatuh. Berkata untara, aku kurang yakin bahwa hal itu sekedar kecelakaan. Para perwira itu mengangguk-angguk. Namun mereka tidak dapat mengatakan sesuatu. Dalam pada itu, untara pun kemudian berkata, adalah tugas kita semua untuk memecahkan teka-teki ini. Aku yakin bahwa memang ada kekuatan yang menyelinap di dalam tubuh kita. Jika semula aku meragukan keterangan Agung Sedayu dan Sabung Sari, maka setelah aku ketahui ada seorang prajurit yang justru telah mengkhianati tugasnya, aku menjadi yakin bahwa memang ada sesuatu yang gawat di dalam lingkungan kita. Semula aku mengira bahwa mungkin sekali nama-nama yang disebut itu sekedar untuk melepaskan tanggung jawab, atau justru bahkan sebuah fitnah. Namun aku telah melihat asapnya, sehingga aku yakin bahwa memang ada apinya. Para perwira itu mengangguk-angguk. Ketegangan wajah mereka menunjukkan betapa mereka dengan sungguh-sungguh mengikuti peristiwa itu. Mereka menyadari bahwa jika hal itu tidak segera terpecahkan, maka kekalutan akan semakin menjadi-jadi. Awasi dengan saksama, apa yang dilakukannya sehari-hari, berkata Untara kepada para perwira, tetapi jangan menumbuhkan kecurigaannya. Kami akan berusaha sebaik-baiknya, jawab salah seorang perwira itu. Namun ia kemudian bertanya, tetapi apakah kami diperkenankan menghubungi langsung Agung Sedayu dan Sabung Sari? Aku tidak berkeberatan. Karilah bahan-bahan daripadanya, jawab Untara. Ketiga perwira kepercayaannya itu pun kemudian minta diri. Mereka menghadapi satu tugas yang berat. Mereka seakan-akan harus meneliti cacat di tubuh sendiri, dan kemudian jika perlu mencukilnya. Alangkah sakitnya. Tetapi itu harus dilakukan, karena jika cacat itu kemudian menjalar ke bagian tubuh yang lain, maka akibatnya akan menjadi semakin parah. Dalam pada itu, dalam pembicaraan tersendiri, Untara menyampaikan masalahnya itu juga kepada Widura. Selain Widura adalah pamannya, juga karena Widura seorang bekas prajurit yang masih banyak bersangkut paut dengan lingkungannya. Apalagi Widura masih dapat mengenal beberapa orang bekas kawan-kawannya yang kini masih tetap berada di dalam lingkungan keprajuritan. Ketika Widura mendengar nama seorang perwira yang disebut oleh Agung Sedayu dan Sabung Sari sebagai otak dari segala peristiwa itu, maka Widura pun termangu-mangu. Namun seolah-olah kepada diri sendiri ia berkata, ia seorang prajurit yang baik. Tetapi ia mempunyai cita-cita dan keinginan yang terlampau jauh jangkauannya. Apakah mungkin ia berbuat seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu? Paman bertanya Untara kemudian. Sulit untuk menjawab. Tetapi aku akan membantumu sejauh dapat aku lakukan, jawab Widura. Tetapi persoalan ini adalah persoalan yang sangat khusus Paman. Aku berharap dapat menangkap ikannya tanpa mengeruhkan airnya, pesan Untara. Widura mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa tuduhan itu adalah tuduhan yang sangat berat akibatnya. Jika ternyata tuduhan itu tidak dapat dibuktikan, maka lontaran persoalan itu akan dapat berbalik mengenai mereka yang melemparkannya. Untara, berkata Widura kemudian, tetapi kau pun harus memperhitungkan bahwa orang itu tentu sudah menduga bahwa Agung Sedayu dan Sabung Sari yang ternyata keduanya tidak terbunuh itu sudah melaporkannya kepadamu. Dalam hal itu, orang itu tentu sudah memperhitungkan bahwa kau sudah mendengar namanya. Orang itu pun tahu bahwa kau tentu sudah memerintahkan beberapa orang untuk menyelidikinya, untara mengangguk-angguk. Jawabnya, Ya Paman. Karena itu, aku harus menemukan jalan, bahwa di luar tubuh keperajuritan pajang di Jatianom, harus ada orang yang dapat dipercaya untuk ikut serta menyelidiki persoalan ini. Tetapi tentu bukan, Paman. Widura yang sudah banyak diketahui sebagai Pamanku dan Paman Agung Sedayu. Apalagi Paman adalah bekas seorang perwira pajang pula. Dan sudah barang tentu bukan Kiai Gringsing. Jadi siapa menurut pendapatmu bertanya Widura? Untara menggeleng. Jawabnya, Aku belum tahu Paman. Tetapi pada suatu saat, aku akan memilih seseorang. Kecuali jika aku sudah mendapatkan beberapa bukti langsung dari orang-orangku sendiri. Widura mengangguk-angguk. Katanya kemudian, Aku mengerti maksud mungger. Tetapi itu bukan berarti bahwa aku dan Kiai Gringsing tidak dapat membantu mencari jejak. Jika yang kau maksud bahwa orang itu harus berhubungan langsung dengan nama yang disebut oleh Agung Sedayu dan Sabung Sari, tentu orang seperti yang kau sebut itulah yang paling sesuai. Untara mengangguk-angguk. Namun yang dihadapinya adalah kegelapan yang sangat pekat. Ia sama sekali masih belum dapat melihat apakah yang ada di dalam kegelapan itu. Dalam pada itu, maka Widura pun bertanya, Apakah kau bermaksud untuk menyampaikan laporan ini kepada pimpinanmu di pajang? Belum Paman. Ketika Sabung Sari terluka parah setelah berhasil membunuh carang wajah, aku langsung memberikan laporan. Tetapi kini aku menahan peristiwa ini karena persoalan ini menyangkut beberapa segi yang belum dapat aku pecahkan. Yang aku laporkan barulah peristiwanya saja. Tanpa menyebut latar belakangnya sama sekali, meskipun laporanku itu dianggap tidak lengkap, jawab Puntara. Dan kau memberikan beberapa tekanan pada laporanmu. Misalnya hilangnya mayat-mayat yang disembunyikan oleh adikmu bertanya Widura. Aku memang melaporkannya. Tetapi segala yang aku sebutkan masih samar. Kami di sini belum mengetahui alasan yang sebenarnya, selain dugaan, bahwa yang terjadi adalah dendam pribadi, sahut Tuntara. Apa ada perintah bagimu? Perintah untuk menyelidiki persoalannya lebih dalam. Pajang mengharap laporan selengkapnya. Dan apakah kau sudah memperhitungkan, bahwa jalur dari mereka yang melakukan hal itu atas Agung Sedayu berada pula di Pajang, bahkan apakah kau setuju jika aku sebut, pusat pergolakan itu ada di Pajang? Tuntara menarik nafas dalam-dalam. Katanya, hal itu masih perlu diselidiki Paman. Tetapi aku sependapat, bahwa jalur itu ada pula di Pajang. Dan mereka telah mendengar laporan yang kau kirimkan. Tetapi tanpa menyebut nama seseorang, dan alasan yang sekedar karena dendam. Widura tersenyum. Katanya, dengan demikian kau sudah memperhitungkan, bahwa pada puncak pimpinan keperajuritan di Pajang, ada pula orang-orang yang dengan, sengaja telah menggoyahkan pemerintahan. Tuntara tidak menjawab. Ia tidak dapat membantah tanggapan pamannya, karena sebenarnya lah memang demikian. Jadi, apakah yang akan kau lakukan dalam waktu dekat bertanya Widura? Belum pasti Paman. Tetapi aku akan memperhatikan orang yang telah disebut-sebut itu secara khusus, dihadapanku atau tidak dihadapanku, berkata Untara. Selebihnya, aku akan mencoba meyakinkan Kiai Gringsing yang sekarang berada di sini, agar membiarkan Agung Sedayu dan Gelagah Putih untuk sementara tetap berada di sini bersama Sabung Sari. Bahwa ada pihak yang telah gagal mencoba membunuhnya adalah alasan yang tidak dibuat-buat untuk menahan mereka. Di sini mereka akan mendapat perlindungan. Terutama Sabung Sari yang sedang dalam keadaan luka parah. Widura mengangguk-angguk. Katanya, Aku tidak berkeberatan Untara. Tetapi aku tidak tahu, apakah Agung Sedayu sependapat. Aku mohon Paman membantu aku agar ia menyadari keadaannya. Minta Untara. Widura mengangguk-angguk. Katanya, Aku akan mencoba. Tetapi aku tidak tahu pasti, apakah aku berhasil. Untara menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti, bahwa adiknya yang dalam banyak hal dibayangi oleh keraguan-raguan itu, kadang-kadang sulit pula untuk dicegah kemauannya. Dalam pada itu, Widura benar-benar telah mencoba menemui Kiai Gringsing. Dengan hati-hati ia mengatakan, apakah menurut Kiai Gringsing tidak sebaiknya Agung Sedayu dan Gelagah Putih untuk sementara berada di rumah Untara. Aku memang akan berada di sini untuk sementara jika Angger Untara tidak berkeberatan berkata Kiai Gringsing. Keadaan Angger Sabung Sari benar-benar parah. Mudah-mudahan aku masih dapat melarutkan segala racun yang bekerja perlahan-lahan pada tubuhnya. Kiai bertanya Widura kemudian, apakah Kiai dapat mengerti care prajurit itu bekerja? Kenapa ia mempergunakan racun yang lemah sehingga akhirnya ia gagal melakukannya? Jika ia mempergunakan racun yang lebih kuat, maka ia tentu sudah berhasil membunuh Sabung Sari. Tetapi dengan demikian, kemungkinan rahasianya terbongkar jauh lebih kecil jika ia membunuh Sabung Sari dengan perlahan-lahan. Lupa memperhitungkan bahwa orang lain akan hadir begitu cepat ke dalam bilik Sabung Sari. Widura mengangguk-angguk. Lalu katanya, Kiai, Untara tentu akan senang sekali jika Kiai tinggal di rumah ini. Dengan demikian, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih dapat diharap akan berada di sini pula untuk sementara. Gelagah Putih masih perlu perawatanku, meskipun keadaannya telah menjadi baik. Ia akan berada di sini untuk sementara, jawab Kiai Gringsing. Widura mengangguk-angguk. Katanya, tentu Agung Sedayu pun akan bersedia. Kiai Gringsing tidak menjawab. Ia pun sependapat bahwa sebaiknya Agung Sedayu dan Sabung Sari berada dalam satu lingkungan yang akan dapat memberikan perlindungan kepada mereka, termasuk Gelagah Putih yang di luar kehendaknya, telah terhabat pula ke dalam banyak persoalan, justru karena ia dekat dengan Agung Sedayu. Seperti yang diharap oleh Widura dan Untara, ketika Kiai Gringsing menyampaikan persoalan itu kepada Agung Sedayu, maka ia pun tidak menolak. Ia sadar bahwa Gelagah Putih masih memerlukan perawatan sepenuhnya, sementara Kiai Gringsing tidak akan sampai hati untuk meninggalkan Sabung Sari yang benar-benar dalam keadaan yang gawat. Namun demikian, nampaknya Kiai Gringsing berpengharapan sepenuhnya, bahwa keadaan Sabung Sari akan berangsur baik. Dengan bersungguh-sungguh Kiai Gringsing berbuat sepenuh kemampuannya untuk menyelamatkan Sabung Sari sambil berdoa kepada yang menguasai segala galanya. Meskipun masih samar-samar, namun usahanya sudah mulai nampak akan berhasil. Dalam pada itu, Widura telah berbicara pula dengan Agung Sedayu. Ia tidak dengan terus terang mengemukakan kepada anak muda itu, agar ia bersedia tinggal di rumah itu untuk sementara. Tetapi Widura telah minta agar Agung Sedayu bersedia menunggui gelagah putih untuk satu-dua hari. Tentu aku tidak berkeberatan paman, jawab Agung Sedayu. Widura menarik nafas panjang. Katanya, terima kasih Agung Sedayu. Agaknya Kiai Gringsing pun akan tinggal di sini untuk sementara, karena keadaan Sabung Sari yang parah. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti bahwa Kiai Gringsing harus tinggal. Ternyata bahwa di dalam lingkungan keperajuritan pajang di Jatianom terdapat beberapa pihak yang pantas mendapat perhatian. Tetapi Agung Sedayu tidak dapat menyatakan sesuatu sikap. Ia tidak mengerti bagaimana seharusnya berbuat di antara mereka yang mempunyai ikatan yang khusus di dalam lingkungan keperajuritan. Sedangkan ia pun dapat mengemukakan hal itu kepada kakaknya, karena Agung Sedayu merasa bahwa ia masih tetap berdiri di luar batas. Kepajuritan. Ia pun merasa segan, bahwa di dalam setiap pembicaraan kakaknya akan selalu mendesaknya untuk menentukan sikap bagi masa depannya. Sehingga karena itu, maka seolah-olah Agung Sedayu selalu menghindari pembicaraan yang bersungguh-sungguh dengan untara. Sementara itu, keadaan gelagah putih memang sudah menjadi semakin baik. Ia tidak mengalami kesulitan yang sungguh-sungguh karena luka-lukanya yang tidak seberapa, serta bagian kepalanya yang agak membengkak di atas telinga. Dengan obat-obat yang diberikan oleh Kiai Gringsing maka, keadaannya segera menjadi baik. Namun demikian, ketika Agung Sedayu duduk bersama anak muda itu diseram di belakang, nampak wajah gelagah putih masih diselubungi oleh kemurungan. Sehingga Agung Sedayu bertanya, apakah kau masih merasa sakit? Atau perasaan yang lain? Gelagah putih mengerutkan dahinya. Kemudian katanya, aku sudah sehat kakang. Aku tidak apa-apa. Tetapi kau tidak mencerminkan keadaanmu. Kau nampak murung, suram dan kadang-kadang nampak seperti orang sakit, berkata Agung Sedayu. Gelagah putih memandang Agung Sedayu sejenak. Kemudian sambil melemparkan tatapan matanya kekejauhan ia berkata, hatikulah yang terluka parah. Kenapa bertanya Agung Sedayu? Kakang, suara gelagah putih merendah, nasibku terlalu buruk. Mungkin karena aku tidak memiliki sesuatu yang dapat aku pergunakan untuk melindungi diriku, sehingga aku selalu menjadi pangkal kesulitan. Agung Sedayu menjadi haran. Dengan ragu-ragu ia bertanya, kenapa tiba-tiba saja kau merajuk seperti itu gelagah putih? Kakang, cobalah menilai diriku dengan jujur. Tidak sekedar untuk menyenangkan hatiku, atau memberikan harapan-harapan yang kabur tentang masa depanku, gelagah putih berhenti sejenak, lalu. Apakah Kakang sebenarnya masih berpengharapan untuk meningkatkan ilmuku? Agung Sedayu terkejut. Kemudian dengan ragu-ragu ia bertanya, kenapa tiba-tiba saja kau merasa dirimu sangat kecil gelagah putih? Bukankah kau sendiri merasa, bahwa akhir-akhir ini kemajuanmu nampak semakin pesat? Kau telah bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga masa depanmu nampak semakin cerah di dalam bidang olahkan huragan. Tetapi cobalah Kakang menilai, bukankah aku selalu menimbulkan kesulitan? Di sangkal putung, aku telah ditangkap oleh dua orang pesisir rendut tanpa berbuat sesuatu. Hanya karena kebetulan saja, maka pangeran menawa berhasil menolong aku. Tetapi kematian kedua orang itu telah mengundang kesulitan yang lain. Karang wajah mendendam sangkal putung sampai batas hidupnya. Kedua orang pesisir rendut itu memang bukan imbanganmu. Kecuali kau masih sangat muda, juga mereka berdua adalah orang-orang yang memang sudah dikenal memiliki kelebihan. Selanjutnya, ketika kita berada di pesisir, aku sama sekali tidak dapat membantu Kakang Agung Sedayu. Justru akulah yang hampir menjerumuskan Kakang Agung Sedayu ke dalam kesulitan yang tidak teratasi. Untunglah bahwa tiba-tiba salah seorang dari mereka dicengkam oleh keadaan yang sulit, sehingga kita sempat melarikan diri. Tetapi bukankah pengalaman-pengalaman yang demikian itulah yang kau inginkan? Bukankah kau menolak untuk berjalan melalui jalan yang rata, lebar dan ramai? Jalan yang sehari-hari dilalui orang banyak dengan kedai-kedai yang menjajakan makanan di pinggirnya? Bertanya Agung Sedayu. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk kecil ia menjawab, Kakang benar. Tetapi dengan demikian aku telah melihat betapa aku adalah orang kerdil di antara raksasa-raksasa yang buah sekarang ini. Jangan memperkecil diri. Kau harus melihat sebab-sebabnya. Sejak kapan kau dengan sungguh-sungguh belajar olahkan huragan? Sekarang berapa umurmu dan pada tataran yang mana kau berada di dalam tata susunan olahkan huragan? Kau harus membuat perbandingan-perbandingan yang seimbang. Kakang, aku melihat kenyataan. Yang terakhir, sekarang aku membuat bukan saja Kakang Agung Sedayu, tetapi juga Kakang Untara dan para prajurit pajang di Jatianom menjadi bingung, cemas dan kehilangan kesempatan bertindak, hanya karena kedunguanku. Kau dibayangi oleh kekecewaan. Jangan berhati kecil. Aku adalah seorang penakut yang tidak ada duanya seperti yang pernah aku katakan di masa kanak-kanaku. Tetapi dengan tekun aku kemudian sempat memiliki ilmu setingkat demi setingkat. Aku pun kadang-kadang merasa terlalu kecil pada suatu saat. Tetapi aku merasa bahwa aku tidak akan mungkin dengan tiba-tiba memiliki tataran kemampuan seperti Kakang Untara, apalagi seperti Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya yang memiliki jalan yang khusus untuk mencapai tatarannya yang sekarang, sahut Agung Sedayu, kemudian. Kemauan yang keras dan latihan yang tekun akan sangat berguna. Namun kau tidak boleh melupakan barang sekejap pun, bahwakah selalu dikejar satu pertanyaan, untuk apa sebenarnya kau meningkatkan ilmu. Gelagah putih termangu-mangu. Dipandanginya wajah Agung Sedayu sejenak. Kemudian perlahan-lahan kepalanya pun mulai menunduk. Pertanyaan yang diucapkan Agung Sedayu itu kembali ternih yang ditelinganya, untuk apa sebenarnya ia meningkatkan ilmunya? Dalam pada itu, Agung Sedayu pun berkata selanjutnya. Gelagah putih. Aku pun kadang-kadang berbangga di dalam hati sebagaimana satu kewajaran pada setiap orang apabila ia memiliki sesuatu yang lebih baik dari orang lain. Aku pun merasa bangga apabila aku dapat melihat suatu kenyataan bahwa aku menang atas orang lain dalam benturan ilmu. Tetapi apakah itu merupakan jawaban atas pertanyaan tentang peningkatan ilmu itu sendiri bagiku? Apakah aku berusaha untuk mencapai tataran yang lebih tinggi dalam melahkanuragan sekedar untuk menyatakan kelebihan ku dari orang lain, dan kemudian dengan semena menem memaksakan kehendaku kepada orang lain? Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam, ia mengerti maksud Agung Sedayu. Katanya, aku dapat merabah jawaban yang kakang kehendaki. Kakang ingin selalu mengingatkan, agar peningkatan ilmu itu selalu disertai kesadaran bahwa kemampuan ilmu itu harus damalkan untuk tujuan yang baik. Baik dalam pengertian beberayan Agung. Bukan baik bagi diri sendiri. Sebenarnya lah bahwa ada batasan-batasan yang meskipun bukan batas mati, namun berlaku bagi beberayan dan hubungan dengan masa abadi kelak. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, kau adalah seorang anak muda yang memiliki ketangkasan berpikir. Sebagian besar dari yang kau katakan, memang yang aku maksud. Apakah ada sebagian kecil yang berbeda dengan maksud kakang? Agung Sedayu tersenyum. Katanya, dalam hubungan dengan beberayan Agung kau benar gelagah putih. Ada batasan-batasan mengenai kebenaran, tetapi batas-batas itu bukannya batas mati. Tetapi yang baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya adalah baik dalam pengertian mutlak. Yang baik adalah baik, dan yang buruk adalah buruk. Gelagah putih mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, jadi, bagaimana bagi yang buruk? Apakah ia harus kehilangan harapan untuk dapat bergeser ke daerah yang baik? Bukan maksudku berbicara tentang batas baik dan buruk. Tetapi setidak-tidaknya menurut pendapatku, yang baik adalah baik dan yang buruk adalah buruk. Tetapi jika yang kau maksud, bahwa seseorang yang terperosok ke dalam kesalahan, maka baginya pintu akan tetap terbuka untuk menggeser diri ke dalam lingkungan yang terang, apabila ia telah bertobat. Aku pernah mengatakan, bertobat bukan sekedar mengakui kesalahan. Tetapi berjanji kepada diri sendiri, untuk tidak mengulanginya. Itu bukan berarti bahwa yang pernah dilakukan itu berubah menjadi cemerlang. Tetapi yang buruk itu tetap buruk. Namun yang buruk itu telah diampuni. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Beberapa kali ia terlibat dalam pembicaraan yang membuat keningnya berkerut-merut. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu berkata, jangan terlalu kau pikirkan. Jika kau tahu, bahwa ilmu itu harus kau amalkan, maka kau mempunyai landasan yang kuat. Gelagah putih mengangguk-angguk, sementara Agung Sedayu berkata selanjutnya, mudahnya, kau harus berbuat baik dengan ilmu itu. Karena sebenarnya lah bahwa kemampuan dalam melahkanuragan bukannya alat yang paling baik untuk memecahkan persoalan yang dapat timbul di antara sesama. Tetapi justru alat yang paling buruk. Aku mengerti kakang, desis gelagah putih. Tetapi Agung Sedayu pun mengerti, bahwa pada dada anak muda itu, masih saja bergolak keinginannya untuk meningkatkan ilmu secepat dapat dilakukan. Meskipun demikian, ia harus menahan hati. Apalagi ketika Agung Sedayu berkata, kau masih harus beristirahat untuk 1-2 hari agar keadaanmu dapat pulih kembali. Gelagah putih menarik nafas dalam. Itu adalah satu isyarat, bahwa latihan-latihan berikutnya harus dimulai paling cepat 2 hari lagi, setelah keadaan tubuhnya dianggap sudah menjadi baik. Aku sekarang sudah baik, berkata gelagah putih di dalam hatinya, tetapi setiap orang mengatakan, aku masih lemah dan pucat. Mereka tidak merasakan, tetapi seakan-akan mereka lebih tahu dari aku sendiri. Namun demikian, ia harus mengikuti petunjuk Agung Sedayu, karena Agung Sedayulah yang kemudian akan menuntunnya seperti yang telah dilakukannya. Dalam pada itu, Ki Widura yang hilir mudik dari Banyu Asri ke Jatianom, karena jaraknya memang tidak begitu jauh, masih juga menasehati agar gelagah putih lebih banyak berada di pembaringannya. Kepala rasa-rasanya bertambah pening jika aku terisau lama di pembaringan, ayah, berkata gelagah putih. Tetapi jangan terlalu banyak berbuat sesuatu. Kau benar-benar harus beristirahat. Untunglah bahwa benturan pada kepalamu itu tidak menumbuhkan cedera, berkata Widura kemudian. Menurut Kiai Gringsing, jika aku tidak merasa sangat pening dan muntah-muntah, maka keadaannya tidak berbahaya, jawab gelagah putih. Tetapi jika yang tidak berbahaya itu kau abaikan, maka akhirnya akan dapat benar-benar menjadi berbahaya, jawab payahnya. Gelagah putih tidak menjawab. Apalagi ketika Agung Sedayu mendesaknya pula. Sementara itu, Kiai Gringsing masih harus berjuang untuk menyelamatkan sabung sari. Ketika sehari kemudian, prajurit muda itu sudah dapat tidur nyenyak, dan mulutnya sudah mulai mencicipi bubur cair, maka Kiai Gringsing menjadi lebih tenang. Sambil berdoa di dalam hati, ia telah memberikan obat-obat yang paling baik yang dimilikinya, dengan teliti dan hati-hati. Semakin lama ia semakin yakin, bahwa yang dilakukan itu agaknya sudah benar. Obat yang dipergunakan agaknya sesuai dengan sabung sari, sehingga penderitaannya pun nampak menjadi semakin ringan. Untara yang semula merasa sangat cemas, dan kadang-kadang masih juga dihinggapi keraguan-raguan, menjadi yakin pula, bahwa sabung sari akan dapat disembuhkan. Demikianlah, maka untuk beberapa hari, Kiai Gringsing, Agung Sedayu dan Gelagah Putih berada di rumah Untara. Dengan demikian maka mulailah timbul kejemuan Gelagah Putih, karena di rumah itu ia masih saja dianggap sebagai seorang kanak-kanak. Istri Untara terlalu baik kepadanya. Bahkan kadang-kadang Istri Untara masih juga bertanya kepadanya, Gelagah Putih, untuk nanti siang, aku akan membuat asem-asem kacang panjang. Hi, apakah kau mempunyai pilihan lain? Jika kau ingin aku membuat yang lain, katakan. Gelagah Putih kadang-kadang merasa jengkel jika ia diperlakukan seperti kanak-kanak. Tetapi ia mengerti bahwa istri kakak sepupunya itu bermaksud baik sekali. Ia tahu bahwa Gelagah Putih baru sembuh dari suatu kecelakaan yang cukup gawat. Karena itu, ia ingin membuat anak itu menjadi gembira. Mempunyai nafsu makan dan kerasan tinggal di Jatianom. Tetapi ia tidak mengetahui perasaan Gelagah Putih yang sebenarnya. Gelagah Putih ingin menyatakan dirinya bukan lagi sebagai kanak-kanak, tetapi ia ingin menyebut dirinya sebagai anak muda yang sudah dewasa. Yang sudah berhak menentukan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang sudah wajib bertanggung jawab atas keselamatannya sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain. Namun demikian, Gelagah Putih merasa bahwa tidak akan dapat menyampaikannya kepada untara atau istrinya. Ia harus menerima sikap itu betapapun tidak sesuai dengan perasaannya. Namun akhirnya ia tidak sabar lagi sehingga ia memberanikan diri berkata kepada Agung Sedayu, Kakang, sampai kapan kita berada di sini? Sabung Sari sudah berangsur baik. Ia sudah mulai dapat duduk dan bahkan bergeser ke tepi pembaringannya. Ia mulai nampak semakin merah di wajahnya, dan ia pun mulai makan semakin banyak, meskipun masih bubur cair. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Tetapi setiap saat keadaannya masih dapat berubah. Karena itu, guru masih merasa perlu untuk menungguinya. Jarak daripada pokan kemari sangat dekat. Apalagi jika kita berkuda. Kiai Gringsing dapat hilir mudik setiap saat dikehendaki, atau jika ia diperlukan, maka setiap saat satu. Atau dua orang dapat menyusulnya kepada pokan, sungut gelagah putih. Agung Sedayu tersenyum. Ia mengerti kejemuan anak muda itu. Karena itu, maka katanya, Baiklah. Aku akan mencoba menyampaikannya kepada guru, kapan desak gelagah putih. Kapan saja ada kesempatan yang baik, sebulan atau tiga bulan. Agung Sedayu tertawa. Katanya, Jangan terlalu mudah kecewa. Kau harus melatih kesabaran. Kesabaran akan menjadi bagian yang ikut menentukan di dalam melahkan huragan. Dalam keadaan tertentu kau akan dihadapkan pada suatu keadaan yang hanya dapat diatasi dengan kesabaran. Gelagah putih merenung sejenak. Namun akhirnya ia mengangguk kecil. Tetapi kemudian ia bertanya, Tetapi sampai kapan kita harus bersabar? Tentu tidak akan terlalu lama, jawab Agung Sedayu. Lalu katanya kemudian, Namun gelagah putih, kesabaran itu mengandung banyak segi kebaikannya. Orang yang sabar, biasanya tabah menghadapi sesuatu. Biasanya tekun pula dan tidak cepat putus asa. Orang yang sabar akan disukai oleh kawan-kawannya karena ia tidak cepat menjadi marah. Gelagah putih tidak menjawab. Namun di dalam hati ia berkata, Kesabaran yang berlebih-lebihan akan menjerat diri kita sendiri. Kita tidak akan berbuat apa-apa, meskipun orang lain telah menginjak hak kita dan bahkan menghinakan kita. Meskipun hal itu tidak dikatakannya, Namun seolah-olah Agung Sedayu dapat mendengarnya dengan telinga hatinya. Maka katanya kemudian, Gelagah putih. Ada perbedaan antara kesabaran dan kelemahan. Dan yang kita bicarakan adalah kesabaran. Ya, ya kakang, Dengan serta merta gelagah putih menjawab. Agung Sedayu menarik nafas. Tetapi ia pun kemudian berkata, Kawanilah Sabung Sari. Aku akan berbicara dengan kakang untara, Mumpung aku masih ada di sini. Ketika gelagah putih kemudian masuk ke dalam bilik Sabung Sari Dan duduk di bibir pembaringannya, Maka Agung Sedayu telah menemui kakaknya yang diduduk di pendapat seorang diri. Beberapa orang prajurit yang berada di halaman tidak mendekatinya Jika untara tidak memanggil mereka. Bagaimana dengan gelagah putih? Untaralah yang pertama-tama telah bertanya. Ia sudah baik kakang. Ia sudah selalu mendesak untuk segera kembali kepada pokan. Kenapa ia ingin segera kembali? Apakah ia tidak kerasan tinggal di sini bertanya untara? Bukan tidak kerasan, Tetapi ia ingin segera menghilangkan kesan, Seolah-olah ia masih dalam perawatan. Anak itu ingin segera mulai berlatih. Untara menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, Sebenarnya aku tidak mempunyai keberatan apa-apa, Jika tidak terjadi peristiwa yang menyangkut beberapa orang dari lingkungan para prajurit pajang di Jatianom. Kau sudah menyebut nama orang yang kau curiget telah terlibat langsung dalam usaha pembunuhan itu. Tetapi kau tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang berarti. Karena itu, aku memerlukan waktu untuk dapat membuktikan, Atau dapat menuduhnya bahwa ia benar-benar telah melakukan kesalahan itu. Aku menyesal, bahwa prajurit yang mengobati sabung sari itu terbunuh, Berkata Agung Sedayu. Ya, dan itu bukannya satu kebetulan. Aku tidak dapat mengatakan dengan pasti. Tetapi menilik peristiwa yang terjadi, Maka orang itu tentu telah terlibat usaha orang yang ingin membunuhmu. Ya, dan sumber keterangan itu telah terbungkamu untuk selama-lamanya. Untara mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak segera mengatakan sesuatu. Dipandanginya regol halaman rumahnya. Regol yang sudah dikenalnya sejak ia kanak-kanak. Yang sudah banyak sekali menyaksikan peristiwa demi peristiwa. Untara menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, Sebaiknya kalian tidak tergesa-gesa meninggalkan rumah ini. Aku masih selalu mencemaskan nasib kalian. Tetapi kakang. Jika kami selalu berada di rumah ini, Maka tentu tidak akan ada perkembangan keadaan yang dapat membawa petunjuk apapun tentang peristiwa ini. Jawab Agung Sedayu. Untara termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya, Aku memang belum dapat berbuat banyak. Tetapi jika kalian kembali kepada pokan, Apakah tidak mustahil bahwa akan datang kepada pokan kecilmu itu sepasukan yang kuat? Siap untuk membunuhmu, Gelagah Putih dan Kiai Gringsing. Agung Sedayu tidak dapat ingkar akan kemungkinan itu. Namun katanya, Tetapi bukankah tidak mungkin bagi kami untuk tetap tinggal di sini? Mungkin ada suatu kera yang dapat kami lakukan untuk menjaga agar kami tidak terjebak ke dalam kesulitan yang menentukan. Untara memandang adiknya dengan tajamnya. Adiknya yang penuh dengan berbagai macam pertimbangan untuk melangkah setapak kaki. Tetapi yang pada suatu saat sulit dicegah kemauannya. Meskipun demikian, Ada juga yang dipertimbangkan pada pendapat Agung Sedayu. Jika ia tetap berada di rumah itu bersama Kiai Gringsing dan Gelagah Putih, Maka persoalannya seolah-olah akan membeku. Tetapi sudah tentu ia tidak akan sampai hati mengumpankan adiknya untuk memancing persoalan baru, Sehingga dapat membuka jalan baginya mengadakan penyelidikan selanjutnya. Jika jebakan itu justru berakibat gawat bagi Agung Sedayu, katanya di dalam hati. Namun dalam pada itu Agung Sedayu berkata, Kakang, bukankah pada suatu saat aku memang harus kembali kepada pokan itu? Dengan demikian, maka persoalannya akan menjadi sama saja, selain dibedakan oleh waktu. Untara merenungi keadaannya sejenak. Kemudian katanya, Apakah kau tidak mencemaskan keadaanmu dan seisi pada pokan kecil itu? Kami akan berhati-hati Kakang. Jika kami pada suatu saat menganggap perlu, kami akan menghubungi Kakang di sini. Jawab Agung Sedayu. Untara termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian, Baiklah Agung Sedayu. Tetapi kami tidak akan dapat melepaskanmu begitu saja. Kami akan meletakkan satu gardu pengawasan di dekat pada pokan kecilmu. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Dan untara agaknya mengerti perasaannya. Katanya, Memang mungkin, justru orang-orang yang memusuhimu yang berada di dalam gardu pengawas itu. Tetapi aku akan melakukan dengan hati-hati. Aku akan mencari sejauh-jauh dapat aku lakukan, untuk menghindari kemungkinan itu. Pengawasan itu akan dilengkapi dengan alat-alat isyarat. Kentongan dan panah sendaran. Gardu itu akan menerima isyarat daripada pokan jika ada sesuatu yang mendesak. Dan akan segera meneruskan isyarat itu kepadaku, atau petugas yang di rumah ini. Kami akan sangat merepotkan kakang dan para prajurit, berkata Agung Sedayu. Bukan karena kau adikku. Tetapi aku memang berkewajiban melindungi siapa saja dalam batas-batas kemungkinan yang dapat aku lakukan. Kau telah terancam dengan beberapa kenyataan yang terjadi sesuai dengan yang kau laporkan. Yang terjadi pada Sabung Sari agaknya telah memberikan penjelasan atas peristiwa itu, meskipun yang sebenarnya masih tetap gelap. Sehingga karena itu, aku wajib untuk berjaga-jaga agar kau tidak terjebak ke dalam peristiwa yang tidak kita kehendaki. Agung Sedayu tidak dapat menolak. Ia pun tidak dapat ingkar, bahwa bahaya yang demikian itu akan dapat datang kepadanya setiap saat. Karena itu, maka sejenak kemudian Untara pun memberikan beberapa penjelasan kepada Agung Sedayu, agar ia membatasi diri di dalam lingkungan yang sempit. Jika ia ingin pergi ke sawah, maka ia harus dapat menjaga agar ia tetap dapat memberikan isyarat jika diperlukan. Aku akan meletakkan gardu itu pada tempat yang paling baik, setelah aku mendapat laporan dari orang-orang yang benar-benar aku percaya. Aku akan memberitahukan kepadamu, dan kemudian kau boleh kembali kepada pokan. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Sementara Untara berkata, untuk itu aku memerlukan waktu paling lama dua hari. Agung Sedayu tidak dapat membantah. Ia pun kemudian mengangguk sambil berkata, mana yang paling baik menurut pertimbangan Kakang. Aku mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan perlindungan yang akan Kakang berikan. Tetapi itu bukan berarti bahwa kau dapat tidur nyenyak tanpa berbuat sesuatu dan kehilangan kewaspadaan, desis Untara. Aku mengerti Kakang, sahut Agung Sedayu sambil mengangguk-angguk. Namun sementara itu, wajah Untara tiba-tiba saja menegang. Tetapi hanya sesaat. Ketegangan itu pun segera lenyap dari wajahnya. Katanya kemudian, masuklah Agung Sedayu. Yang datang itu adalah Ki Pringga Jaya. Agung Sedayu lah yang kemudian menegang. Tetapi seperti yang diperintahkan oleh kakaknya, maka ia pun segera masuk ke ruang dalam. Namun dari ruang dalam, ia turun lewat longkangan dan ruang belakang gandok rumahnya memasuki bilik sabung sari. Ada semacam isyarat di dalam hatinya, bahwa ia harus menunggui prajurit muda yang sakit itu. Ia menarik nafas dalam-dalam, ketika melihat Ki Aye Gringsing dan gelagah putih telah ada di dalam bilik itu pula. Dengan hati-hati ia berdesis, Ki Pringga Jaya datang menghadap kakang Untara. Hi, gelagah putih lah yang bergeser maju. Tetapi Agung Sedayu berdesis, jangan berbuat sesuatu. Semuanya tidak jelas bagi kita. Gelagah putih memandang wajah Agung Sedayu sejenak. Tetapi ia pun kemudian menundukkan kepalanya. Sabung sari yang juga mendengar kata-kata Agung Sedayu itu menggeram. Katanya, ia masih berani datang menghadap Ki Untara. Agung Sedayu termangu-mangu. Ia melihat selerat kebencian di sorot metu sabung sari. Namun yang menjawab kemudian adalah Ki Yai Gringsing. Kita harus menahan diri, sabung sari. Meskipun kau yakin, bahwa Ki Pringga Jaya benar-benar menginginkan kematian Agung Sedayu, dan bahkan kemudian kau sendiri hampir saja menjadi korban. Tetapi kita tidak boleh berbuat tanpa perhitungan. Dengan demikian, kita justru akan kehilangan kesempatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sabung sari menarik nafas dalam-dalam. Kau harus bersikap pura-pura, berkata Ki Yai Gringsing. Seperti Ki Pringga Jaya yang dengan pura-pura merasa dirinya bersih dari segala noda, sehingga ia dengan wajah tengah dan berani menghadap Ki Untara, maka kau pun harus berpura-pura menanggapi kedatangannya tanpa perasangka dan perasaan apapun, apabila ia menengokmu di dalam bilik ini. Mudah-mudahan ia tidak melakukannya, berkata Sabung sari, meskipun aku mengerti maksud Ki Yai, tetapi jika aku tidak dapat menahan hati, maka mungkin sekali aku akan lupa diri. Ada dua kerugian yang akan kita alami, berkata Ki Yai Gringsing. Pertama, kau masih dalam keadaan sangat lemah. Jika kau tidak dapat menguasai diri, maka keadaanmu akan menjadi semakin memburuk. Sedangkan kedua, mungkin semua usaha kita akan tertutup sama sekali untuk dapat menjebaknya. Sabung sari menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian menjawab. Tetapi Ki Yai, bukankah Ki Pringga Jaya juga mengetahui, bahwa sikapku itu hanya pura-pura saja? Bukankah ia mengetahui dengan pasti, bahwa aku tahu apa yang dilakukannya, karena aku telah berhadapan langsung dengan orang itu. Permainan yang demikian itulah yang akan kita lakukan kemudian. Siapa yang tabah, cerdik dan dapat mempergunakan setiap keadaan dengan cermat dan tepat, maka ia akan dapat memenangkan permainan ini, berkata Ki Yai Gringsing. Kemudian, Sabung sari, Bukankah kau pun mengetahui bahwa sikapnya itu hanya berpura-pura? Apalah yang diketahuinya tentang permainan ini, juga kau ketahui. Masalahnya adalah pembuktian dan kelengkapan kesaksian. Nah, karena itulah maka kita semuanya harus dapat menahan diri. Sabung sari mengerutkan keningnya. Lalu katanya, aku akan mencoba Ki Yai. Tetapi aku mengharap agar ia tidak datang ke ruang ini. Ki Yai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia percaya bahwa Sabung sari akan dapat menahan diri, sehingga tidak akan terjadi sesuatu yang dapat mengganggu keadaannya. Keadaan tubuhnya yang masih parah, dan mengganggu segala usaha untuk dapat memecahkan persoalan yang terselubung itu. Sementara itu, Ki Pringgajaya yang memasuki halaman rumah Ki Untara itu telah naik ke pendapa. Sebenarnya lah seperti yang diduga oleh Ki Untara, bahwa Pringgajaya telah berusaha untuk menghapuskan segala kesan yang ada di dalam dirinya tentang peristiwa yang mengejutkan para prajurit di Jatianum itu. Setelah duduk di hadapan Ki Untara, maka Ki Pringgajaya itu pun berkata, Maaf Ki Untara, bahwa baru sekarang aku sempat datang. Oh, Untara pun sama sekali tidak menunjukkan kesan apapun di wajahnya, kemanakah selama ini Ki Pringgajaya? Tanda tanya. Bukankah aku mendapat beberapa hari istirahat? Aku telah mempergunakan waktu itu sebaik-baiknya, jawab Pringgajaya. Kau meninggalkan Jatianum bertanya Ki Untara. Maaf Ki Untara. Mungkin aku tidak melaporkannya. Tetapi aku memang meninggalkan Jatianum selama aku mendapat waktu beristirahat. Tetapi tidak terlalu lama. Pada saatnya, aku sudah berada di sini kembali, Ki Pringgajaya berhenti sejenak, lalu. Tetapi ternyata aku mendengar berita yang sangat mengejutkan. Sesuatu telah terjadi atas Agung Sedayu, adik Ki Untara, dan seorang prajurit muda yang bernama Sabung Sari. Ya, jawab Puntara, keduanya mengalami gangguan di tengah bulak panjang. Tetapi untunglah bahwa keduanya dapat meloloskan diri dari bahaya. Tetapi prajurit muda itu terluka parah, Desis Ki Pringgajaya. Ya, ia terluka parah, jawab Puntara, tetapi keadaannya telah berangsur baik. Selebihnya, bahwa di halaman ini pun telah terjadi malapetaka. Seorang prajurit yang bertugas merawat Sabung Sari telah berhianat pula. Ya, tetapi sayang, ia telah terpelanting dari kudanya dan terbunuh seketika, sehingga kami tidak mendapat keterangan apapun juga tentang segala peristiwa yang telah terjadi itu. Berkata Untara. Tetapi apakah kedua orang yang mengalami gangguan di bulak panjang itu tidak dapat mengatakan serba sedikit tentang orang-orang yang telah berbuat jahat itu? Untara menggeleng. Jawabnya, sayang. Mereka tidak dapat mengatakan sesuatu, sama sekali bertanya Ki Pringgajaya. Sama sekali. Itulah yang harus kita selidiki. Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Apakah benar-benar sekedar kejahatan yang dilakukan oleh penyamun yang salah memilih korban, atau oleh orang yang mempunyai maksud-maksud tertentu? Ki Pringgajaya menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, bagaimanapun juga, yang terjadi itu harus mendapat perhatian. Apakah Ki Untara sudah mulai memberikan tugas kepada petugas Sandi atau kepada siapapun untuk menyelidiki masalah itu? Belum Ki Pringgajaya. Aku akan berbicara dengan beberapa orang perwira di lingkungan kita di Jatianom. Ki Pringgajaya yang selama ini merupakan salah seorang dari para perwira yang berpengaruh, tentu akan aku minta, agar Ki Pringgajaya memberikan pendapat. Demikian pula beberapa orang perwira yang lain dalam pertemuan yang khusus akan membicarakan masalah itu. Bagus. Semakin cepat semakin baik meskipun sebenarnya sudah agak terlambat, Ki Pringgajaya mengangguk-angguk. Lalu karanya, apakah aku diperkenankan melihat keadaan Sabung Sari? Sejenak Untara termenung. Ia tidak mengerti, apakah yang paling baik dilakukan. Apakah ia harus mengizinkan, atau tidak sama sekali. Untuk beberapa saat Untara berpikir. Namun agar Ki Pringgajaya tidak langsung menebak kecurigaannya, maka Untara berkata, keadaannya masih sangat buruk. Lukanya memang terlalu parah. Aku tidak akan mengganggunya. Aku hanya akan melihat keadaannya. Menurut pendapatku, Sabung Sari adalah seorang prajurit yang baik. Ia telah berhasil mengalahkan orang yang menyebut dirinya carang wajah, sehingga dengan demikian, maka Sabung Sari adalah prajurit yang kemampuannya sudah melampaui tatarannya, berkata Ki Pringgajaya kemudian. Ya, ia memang memiliki kelebihan dari prajurit-prajurit dalam tatarannya. Bahkan beberapa orang perwira di dalam lingkungan keprajuritan pajang di Jatianom, termasuk aku sendiri, harus mengakui kelebihannya, sahut Untara. Ki Pringgajaya menarik nafas dalam-dalam meskipun demikian, ia memang harus mempertimbangkan keterangan Untara itu. Agaknya Sabung Sari memang seorang prajurit yang memiliki kelebihan. Tetapi apakah Sabung Sari benar-benar melampaui setiap orang di lingkungan keprajuritan pajang di Jatianom? Tanda petik. Pertanyaan itulah yang kemudian timbul di dalam hatinya. Namun ia pun kemudian berkata, mungkin Sabung Sari mempunyai kelebihan dari Untara. Tetapi tidak dari aku, karena aku yakin, bahwa aku akan dapat mengalahkan Untara, jika aku mendapat kesempatan untuk berperang tanding. Dalam pada itu, Untara yang ragu-ragu itu akhirnya berkata, Ki Pringgajaya. Aku dapat mengijankan kau melihat Sabung Sari, tetapi hanya sebentar dan jangan mengganggunya, karena keadaannya masih sangat buruk. Ya, Ki Untara. Aku akan menjaga agar aku tidak akan mengganggu keadaannya, jawab Ki Pringgajaya. Untara pun kemudian bangkit dan diikuti oleh Ki Pringgajaya pergi ke bilik Sabung Sari yang terluka. Ketika mereka memasuki bilik itu, Ki Pringgajaya tertegun sejenak, karena di dalam bilik itu terdapat Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Kiai Gringsing. Oh, desis Ki Pringgajaya, ada beberapa orang yang menungguinya. Ya, sahutuntara, Kiai Gringsing adalah seorang tabib yang aku serahi untuk mengobati Sabung Sari sepeninggal prajurit yang berhianat itu. Aku sudah mendengar, bahwa Kiai Gringsing adalah seorang dukun yang mumpuni. Tentu ia akan dapat mengobati luka Sabung Sari sebaik-baiknya, sahut Ki Pringgajaya. Dan ternyata di luar kebiasaannya, Kiai Gringsing telah menyahut, ya, Ki Pringgajaya. Aku akan mengobatinya sehingga sembuh. Meskipun lukanya sangat parah, tetapi karena aku memiliki kemampuan yang memadai, maka aku akan segera berhasil menyembuhkannya. Orang-orang yang mendengar jawaban Kiai Gringsing itu menjadi haran. Tetapi tidak seorang pun yang menyaut. Ki Pringgajaya yang mengerutkan keningnya itu pun tidak menanggapinya, meskipun nampak sesuatu tergetar di dalam hatinya. Dalam pada itu, Sabung Sari sendiri harus berjuang menahan perasaannya. Ternyata Ki Pringgajaya benar-benar seorang yang cerdik. Ia justru datang menengok Sabung Sari yang terluka berat setelah ia terlibat dalam usaha pembunuhan Agung Sedayu yang gagal itu. Jika saja ia tidak selalu ingat segala pesan, maka ia tentu sudah menerkam wajah Ki Pringgajaya yang kemudian berdiri di sisi pembaringannya. Bagaimana keadaanmu Sabung Sari, desis Ki Pringgajaya? Wajah Sabung Sari menjadi merah padam. Ki Pringgajaya tahu pasti, bahwa Sabung Sari mengerti tentang rencananya untuk membunuh Agung Sedayu. Bahkan Ki Pringgajaya telah memberinya kesempatan untuk melakukannya. Tetapi yang dilakukan adalah sikap pura-pura. Kini Ki Pringgajaya agaknya ingin membalas sakit hatinya itu, berkata Sabung Sari di dalam hatinya. Dan adalah di luar dugaan pula, bahwa Agung Sedayu lah yang kemudian menjawab, sakitnya sebenarnya memang sangat parah Ki Pringgajaya. Jika bukan Kiaye Gringsing yang mengobatinya, mungkin ia sudah mati. Prajurit yang ditugaskan untuk merawatnya itu pun tidak mampu melakukannya, sehingga ia lebih senang untuk membunuh diri dengan melemparkan dirinya dari punggung kuda. Ki Pringgajaya mengerutkan keningnya. Keterangan Agung Sedayu itu memang tidak masuk akal. Tetapi nampaknya Agung Sedayu ingin mengatakan, bahwa telah terjadi satu kelainan sikap dari prajurit yang merawat Sabung Sari. Sejenak Ki Pringgajaya termangu-mangu. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, mudah-mudahan kau lekas sembuh Sabung Sari. Kau akan segera ikut mencari siapakah yang telah melakukan kejahatan yang licik itu. Untara menjadi berdebar-debar. Jika Sabung Sari dan Agung Sedayu tidak dapat menahan diri, maka persoalannya akan dapat tumbuh dengan cepat dan gawat, sehingga ia harus melakukan satu sikap yang cepat untuk mengatasi keadaan. Untunglah Sabung Sari masih dapat berpikir meskipun tubuhnya masih belum sembuh. Sikap Kia Ye Gringsing dan Agung Sedayu telah membuka hatinya pula. Ia menyadari, bahwa Ki Pringgajaya dengan sengaja membuat hatinya sakit dan tersiksa, sehingga dengan demikian, maka hal itu akan dapat mempengaruhi kesehatannya yang mulai berangsur baik. Betapapun dadanya bergejolak, namun ia pun kemudian berkata, Ki Pringgajaya, aku mengucapkan terima kasih, bahwa Ki Pringgajaya telah memerlukan waktu khusus untuk menengokku. Selama ini hanya beberapa orang kawan setataranku sajalah yang sempat menengokku, kecuali Ki Untara sendiri dan orang-orang yang sekarang ada di dalam bilikku. Dengan demikian, aku dapat mengerti, betapa tinggi budi Ki Pringgajaya, karena aku hanyalah seorang prajurit pada tataran yang terendah. Semburat merah membayang di wajah Ki Pringgajaya. Namun segera lenyap dan justru senyumnya lah yang tergores di bibirnya. Katanya lembut, jarang ada orang yang memujiku. Sekarang seorang pahlawan muda inilah yang mengucapkannya. Sabung Sari memaksa bibirnya untuk tersenyum. Ketika ia sempat berpaling kepada Kiai Gringsing, maka dilihatnya orang tua itu tersenyum pula. Ki Pringgajaya, berkata Sabung Sari, aku sama sekali tidak bermaksud memuji. Tetapi aku benar-benar merasa terharu atas kesediaan Ki Pringgajaya untuk menengokku. Ki Pringgajaya mengumpat di dalam hatinya. Ternyata anak yang menjadi gemetar menahan marah karena kehadirannya itu tidak melontarkan tuduhan yang tidak dapat dibuktikannya, sehingga dengan demikian Ki Pringgajaya juga akan mendapat kesempatan untuk menggugatnya kembali bersama Agung Sedayu. Tetapi anak itu justru bersikap sangat menjengkelkan. Meskipun demikian Ki Pringgajaya tetap menyadari keadaannya. Bahkan ia pun kemudian mendekati Sabung Sari dan meraba keningnya. Tubuhnya tidak menjadi panas, desisnya. Ketika aku masih dalam perawatan prajurit yang mengalami kecelakaan itu, tubuhku memang menjadi panas seperti terbakar. Tetapi demikian aku disentuh tangan Ki Yayi Gringsing, keadaan dengan cepatnya menjadi baik. Ki Pringgajaya mengerutkan keningnya, dan Sabung Sari berkata selanjutnya, Ki Yayi Gringsing memang seorang dukun yang luar biasa. Ya, Ki Pringgajaya mengangguk-angguk sambil tersenyum, sudah aku katakan bahwa aku pun pernah mendengarnya. Dan aku tidak akan menolak pengakuan sebagian orang atas kemampuannya. Dan aku pun telah membuktikannya. Bukan baru kali ini, tetapi di saat aku membunuh carang wajah. Orang yang menurut pendengaranku adalah orang yang tidak terkalahkan. Tetapi ia mati oleh tanganku, meskipun aku terluka parah. Untunglah, Ki Yayi Gringsing cepat menangani keadaanku, sehingga aku dapat tertolong. Seperti juga kali ini, aku pun ternyata telah tertolong, sahut Sabung Sari. Ki Pringgajaya masih saja mengumpat-umpat di dalam hati. Ia tidak berhasil menyakiti hati Sabung Sari yang sedang terbaring itu. Bahkan hatinya sendirilah yang menjadi sakit karenanya. Karena itu, maka katanya kemudian, aku akan minta diri. Mudah-mudahan kau cepat seminuh Sabung Sari. Kau tentu akan mendapat perhatian jauh lebih dahulu dari kawan-kawan sebayamu saat memasuki lingkungan keprajuritan. Terima kasih Ki Pringgajaya, jawab Sabung Sari. Sebenarnya aku pun sudah ingin bertanya, apakah imbalan yang akan aku terima setelah aku membunuh carang wajah dan kini orang-orang yang mengaku mempunyai persoalan dengan aku dan Agung Sedayu tetapi tanpa menjelaskan masalahnya. Ki Pringgajaya tertawa. Katanya, orang yang sakit dan mengalami kenaikan panas badan, kadang-kadang memang dapat melihat sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada. Tetapi kau benar-benar pernah mengalami sesuatu meskipun yang kau alami itu menurut pendengaranku adalah sangat aneh. Kau dan Agung Sedayu telah berhasil membunuh lawan-lawanmu, tetapi mayat mereka tidak pernah dapat diketemukan. Terasa dada Sabung Sari bergetar. Demikian juga Agung Sedayu. Namun mereka masih tetap berusaha menahan diri. Dalam pada itu, ternyata untaralah yang telah menjawab. Apa yang aneh Ki Pringgajaya? Sama sekali tidak ada yang aneh. Agung Sedayu dan Sabung Sari telah membunuh lawannya. Ketika mayat itu ditinggal di tengah bulak panjang, maka mayat itu telah diambil oleh kawan-kawan mereka. Bukankah wajar sekali? Wajah Ki Pringgajaya menjadi merah. Tetapi juga hanya sesaat. Ia pun kemudian tersenyum pula sambil menjawab. Benar Ki Untara. Memang tidak aneh. Ya, hal itu memang dapat terjadi. Nah, jika Ki Pringgajaya sudah cukup, marilah kita keluar dari bilik yang pengap ini. Lebih baik kita duduk di pendapa. Sudah aku katakan, bahwa kita pada suatu saat akan membicarakan masalah yang rumit ini, tetapi sama sekali tidak aneh. Ki Pringgajaya tidak dapat membantah. Ia pun kemudian mengikuti tentara melangkah ke pintu bilik itu setelah ia minta diri kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Kemudian kepada Sabung Sari ia berkata, mudah-mudahan kau cepat sembuh. Kau akan segera dapat bertugas lagi dalam lingkungan keterajuritan. Jika diperkenankan, aku akan memohon kepada Senapati Untara, agar kau mendapat tugas pada lingkunganku. Aku memerlukan prajurit-prajurit muda seperti kau. Jawaban Sabung Sari benar-benar mengejutkan, semua pimpinan kelompok telah menyatakan keinginannya untuk menarik aku ke dalam lingkungan mereka masing-masing, Selelah mereka mengetahui kemampuanku. Tetapi aku yakin bahwa Senapati prajurit pajang di Jatianom tidak akan kurang bijaksana, Bahwa aku akan ditempatkan pada kelompok yang dipimpin oleh seorang perwira yang memiliki kemampuan melampaui aku. Terdengar gigi Ki Pringgajaya gemeretak. Namun bagaimanapun juga ia harus menahan dirinya. Di ruang itu terdapat Agung Sedayu, gurunya dan disaksikan oleh Ki Untara sebagai Senapati prajurit pajang di Jatianom. Karena itu, gejolak hatinya itu pun ditahankannya di dalam dadanya. Ia tidak sempat menjawab apapun juga, karena Untara kemudian berkata, Apakah kalian sudah mulai akan menilai kebijaksanaanku sebagai Senapati di daerah ini? Tidak, bukan maksudku, jawab Ki Pringgajaya. Sementara Sabung Sari yang merasa kurang dapat mengendalikan kata-katanya segera menyahut pula, Aku mohon maaf Senapati. Aku hanya ingin bergurau. Untara mengerutkan keningnya. Ia tahu pasti bahwa Sabung Sari tidak ingin bergurau. Bahkan menurut penilaiannya, yang dikatakan oleh Sabung Sari itu adalah gejolak perasaannya, sehingga dengan tidak langsung ia sudah menilai kemampuannya dengan kemampuan Ki Pringgajaya. Malahan kata-kata Sabung Sari itu dapat diartikan sebagai suatu tantangan terhadap Ki Pringgajaya yang telah berbuat licik terhadap Agung Sedayu. Tetapi untara tidak memberi kesempatan mereka berbantah lebih lama lagi. Sekali lagi ia berkata, Marilah Ki Pringgajaya. Dan Ki Pringgajaya yang sudah berdiri di pintu itu pun melanjutkan langkahnya menuruni longkangan dan kemudian naik ke pendapa. Namun betapapun juga, terasa hati Ki Pringgajaya bagaikan membara mendengar kata-kata Sabung Sari yang baru mulai sembuh itu. Untuk beberapa saat kemudian Ki Pringgajaya duduk di pendapa. Tetapi terasa dadanya bagaikan bergejolak. Ia bukan seorang yang tidak memiliki perasaan sama sekali, sehingga dengan demikian, ia pun mengerti bahwa Sabung Sari telah menantangnya. Ia mengerti bahwa Sabung Sari menganggap bahwa kemampuannya tidak akan dapat mengimbangi kemampuan anak muda yang terluka itu. Anak itu memang harus dibunuh, geram Ki Pringgajaya. Namun itu pun kemudian harus mendengarkan pendapat untara tentang peristiwa yang telah terjadi di bulak itu. Bahwa ia akan memanggil beberapa orang perwira untuk menilai keadaan. Terasa gejolak hati Ki Pringgajaya menjadi semakin pepat. Ia sadar bahwa untara tentu sudah mendengar pengaduan Agung Sedayu dan terutama Sabung Sari tentang dirinya. Ia mengerti bahwa Ki Untara pun pernah mendengar namanya disebut-sebut. Tetapi hanya karena tidak seorang pun yang memberikan bukti keterlibatannya ataupun saksi yang meyakinkan, maka Ki Untara tidak akan dapat menuduhnya dengan serta-merta. Ki Pringgajaya, berkata Untara kemudian, peristiwa itu memang sangat menarik perhatian. Ternyata selain mereka yang terbunuh itu tentu ada orang lain yang segera datang ke bekasarna pertempuran itu. Orang-orang itulah yang kemudian mengambil mayat yang disembunyikan itu. Tetapi apakah maksud mereka bertanya Ki Pringgajaya? Seandainya mayat itu dibiarkan saja, maka mayat itu tidak akan dapat mengucapkan kesaksian apapun juga. Mayat itu akan tetap beku dan tidak akan dapat memberikan jalan keluar. Tetapi bagaimanakah kiranya jika tiba-tiba sengaja atau tidak sengaja, ada pihak yang dapat mengenali mereka? Agaknya orang-orang yang bersangkutan itu telah berusaha untuk menghapus jejak sama sekali. Jika ada orang yang dapat mengenal mayat-mayat itu, maka akan dapat dilakukan pengusutan. Meskipun seandainya orang-orang itu datang dari daerah yang jauh, maka kekuasaan pajang akan dapat mempergunakan prajuritnya yang tersebar untuk menyelidiki keadaan itu, jawab Puntara. Ki Pringgajaya menjadi gelisah. Tetapi ia tidak segera minta diri. Justru ia ingin mendengar rencana Untara selanjutnya, meskipun ia pun mengerti bahwa yang dikatakan Untara kepadanya tentu sudah diperhitungkan masak-masak, sesuai dengan persoalan yang sudah didengarnya sebelumnya. Ki Untara berkata Pringgajaya kemudian, apakah ada perintah khusus bagiku dalam hubungan dengan persoalan ini? Tanda tanya. Belum Ki Pringgajaya. Aku belum dapat memberikan perintah khusus kepada siapapun juga, kecuali secara umum aku minta kepada setiap prajurit untuk membantu memecahkan persoalan ini. Setiap keterangan yang didengar oleh setiap prajurit, harus disampaikan langsung kepadaku, siapapun mereka itu. Dari perwira di tataran tertinggi di daerah ini sampai prajurit di tataran terendah, setingkat dengan tataran sabungsari yang terluka itu. Baiklah Ki Untara, jawab Pringgajaya, yang terjadi ini adalah satu tantangan bagi prajurit pajang di Jatianom. Memang setiap prajurit merasa wajib untuk ikut serta mencari keterangan, meskipun mungkin yang terjadi itu adalah masalah pribadi dari prajurit muda yang terluka itu, atau persoalan pribadi dari Agung Sedayu. Mungkin sekali, jawab Untara, mungkin persoalannya memang dapat dibatasi pada masalah pribadi dari sabungsari atau Agung Sedayu. Tetapi seandainya persoalan itu persoalan pribadi, tetapi terjadi di daerah ini dan sudah mengancam jiwa seseorang, bukankah juga menjadi kewajiban kita untuk ikut mempersoalkannya? Ya, memang demikian Ki Untara. Kita harus menyelidiki masalah sampai tuntas. Kita juga harus melihat kemungkinan yang paling pahit dari peristiwa ini, berkata Ki Pringgajaya. Maksudmu bertanya Untara. Persoalannya dapat saja terjadi, beberapa orang jahat ingin membunuh sabungsari dan Agung Sedayu. Tetapi mereka gagal sehingga justru mereka yang terbunuh. Tetapi dapat juga sebaliknya, bahwa sabungsari ingin membunuh lawannya, entah dalam hubungan apa, sementara ia melibatkan Agung Sedayu ke dalamnya. Bahkan mungkin yang lebih buruk lagi bagi Senapati, bahwa Agung Sedayu lah yang dengan perhitungan yang masak telah membunuh seseorang atau lebih dan menyembunyikan mayat mereka dengan sengaja. Jika demikian, bagaimana kiranya jika mereka diam saja dan tidak menyatakannya kepada Ku bertanya Untara. Seandainya sabungsari tidak terluka, aku kira memang demikian. Mereka tidak akan menyampaikan apapun juga kepada Ki Untara. Tetapi karena sabungsari terluka, maka ia harus berbicara tentang lukanya itu dengan care apapun juga. Tiba-tiba saja Untara mengangguk-angguk sambil berkata penuh minat, mungkin Ki Pringgajaya. Mungkin sekali. Mungkin anak-anak itu dengan sengaja ingin melemparkan kesalahan dari peristiwa ini kepada orang lain. Ya, segalanya harus dipertimbangkan baik-baik, berkata Pringgajaya, segala kemungkinan memang dapat terjadi. Yang putih dapat dianggap hitam dan yang hitam dapat dianggap putih, ya. Aku mengerti maksudmu, Desis Untara. Karena itu, maka sebaiknya kita melihat segenap segi dari peristiwa ini, berkata Ki Pringgajaya selanjutnya. Baiklah, Sahut Untara, lakukanlah yang dapat kau lakukan di samping tugasmu sendiri. Aku menunggu setiap laporan dari siapapun juga. Mungkin ada beberapa keterangan yang bertentangan. Tetapi dengan demikian segala bahan aku perlukan. Ki Pringgajaya pun kemudian minta diri, sambil berkata, Aku bersedia melakukan apa saja. Juga seandainya Ki Untara mempunyai perintah khusus dalam hubungan dengan peristiwa ini. Aku akan memikirkannya, berkata Untara kemudian. Ki Pringgajaya pun kemudian meninggalkan pendapa, sementara Untara menggeram di dalam hatinya. Ia memang licik sekali. Tetapi Untara pun menyadari, bahwa dengan demikian ia memang harus sangat berhati-hati menghadapi Ki Pringgajaya yang cerdik itu. Sepeninggal Ki Pringgajaya, Untara masih merenung beberapa saat. Agaknya Ki Pringgajaya ingin memberikan kesan yang lain tentang peristiwa itu, sehingga jika namanya disebut-sebut oleh Agung Sedayu atau Sabung Sari, maka itu adalah karena anak-anak muda itu ingin melontarkan persoalan yang melibat mereka itu kepada orang lain. Meskipun menurut hati kecilnya Untara lebih percaya kepada Agung Sedayu dan Sabung Sari, namun ia memang harus berhati-hati. Ki Pringgajaya bukan orang yang bernalar pendek. Ia cukup cerdik untuk mengancam persoalan itu sehingga menjadi hambatan persoalan yang berbeda dengan apa yang telah terjadi. Karena itu Untara tidak dengan tergesa-gesa menolak keterangan Ki Pringgajaya yang mengarah itu. Ia pun seperti Ki Pringgajaya, ingin mendengar pendapat dan keterangan-keterangan sebanyak-banyaknya untuk dapat dijadikan bahan mengurai masalah itu dari segala segi. Namun Untara pun kemudian menyadari bahwa ia hanya dapat bekerja dengan orang-orang yang paling dapat dipercaya di lingkungannya. Sejak saat perkawinannya, ia memang sudah merasa bahwa ada beberapa orang yang pantas mendapat perhatiannya di dalam lingkungannya itu. Ternyata orang yang dimaksud itu sangat terbatas. Jika ia salah memilih orang, maka rencananya itu pun akan menjadi pecah tanpa menghasilkan apapun juga. Bahkan mungkin akan mempunyai akibat yang sangat buruk bagi adiknya dan prajurit muda yang terluka itu. Demikianlah, pada saat-saat terakhir, setelah Untara mematangkan rencananya di dalam hatinya, maka ia pun menemui Ki Pringgajaya dan Agung Sedayu. Bagaimanapun juga ia percaya kepada adiknya, karena ia mengetahui sifat-sifatnya. Sejak anak-anak Agung Sedayu telah mencoba untuk menghindarkan diri dari perbuatan dusta. Jika sekali-sekali Agung Sedayu terpaksa membelah diri dalam ketakutan di masa anak-anaknya dengan mengingkari kesalahannya, maka Untara segera mengetahui bahwa ia telah berbohong. Meskipun ada perkembangan sifat dan wata Agung Sedayu, yang tidak lagi dibayangi oleh ketakutan, tetapi Untara masih yakin bahwa adiknya masih tetap dapat dipercaya, meskipun bukan berarti bahwa Agung Sedayu tidak dapat menyimpan rahasia. Kiai, berkata Untara kemudian, kita memang harus berbuat sesuatu. Aku kira usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mencelakai Agung Sedayu itu tidak akan berhenti sampai kematian ketiga orang yang mayatnya tidak dapat diketemukan itu. Yang ger. Aku kira memang demikian, jawab Kiai Gringsing, seperti yang telah terjadi, maka dendam itu bagaikan mengikuti Agung Sedayu kemana ia pergi. Karena itu Kiai. Aku mohon Kiai dapat membantu aku. Aku akan bekerja sama dengan orang-orang yang memang dapat aku percaya. Sementara aku ingin memancing orang-orang yang terutama dari lingkungan prajurit pajang di Jatianom, untuk berbuat sesuatu. Dalam perkembangan terakhir, menurut cerita Agung Sedayu dan Sabung Sari, maka Sabung Sari lah yang dianggap orang paling berbahaya saat ini bagi mereka. Karena itu, biarlah kita mengumpankannya. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, apakah kita akan mengorbankannya? Tentu tidak Kiai. Kita harus melindunginya, berkata Untara dengan serta-merta, karena itu, kita harus merencanakannya dengan penuh tanggung jawab. Jika terjadi sesuatu atas anak itu, maka kitalah yang bersalah. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Ketika ia berpaling kepada Agung Sedayu, maka dilihatnya anak muda itu menjadi tegang. Kiai, berkata Untara kemudian, aku ingin mempersilahkan Kiai membawa Sabung Sari kepada pokan kecil itu. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Namun segera ia mengerti maksud Untara. Karena itu, maka katanya, jika itu yang sebaiknya kita lakukan, aku pun tidak berkeberatan. Aku akan meletakkan orang-orangku dalam tugas Sandi di sekitar pada pokan kecil itu. Sementara aku pun akan membuat tempat yang dapat melakukan pengawasan langsung, dalam gelar keperajuritan seperti yang pernah aku katakan kepada Agung Sedayu. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Ia pun mengerti, bahwa dengan demikian maka perhatian orang-orang yang bermaksud jahat terhadap isi pada pokan itu pun akan tertuang kepada sekelompok pengawasan yang nampak dalam wujud mereka sebagai prajurit, sementara pengawasan yang sebenarnya akan dilakukan oleh petugas-petugas Sandi khusus, yang oleh para prajurit pajang sendiri tidak banyak dikenal. Namun yang akan mereka lakukan memang tidak hanya semudah yang mereka bicarakan. Untara pun mengerti kesulitan-kesulitan yang bakal tumbuh dengan rencananya. Karena itu, maka Untara pun telah membicarakannya dengan Kiai Gringsing segala kemungkinan yang dapat terjadi dengan bersungguh-sungguh. Kadang-kadang mereka menemukan satu kera, tetapi kadang-kadang mereka harus merubahnya karena ada kemungkinan lain yang lebih baik. Akhirnya mereka menemukan juga kemungkinan terbaik yang dapat mereka lakukan. Mereka akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu atas sabung sari yang akan mereka jadikan umpan untuk menjebak orang-orang yang mereka anggap telah terlibat dalam usaha-usaha yang bukan saja sekedar dendam pribadi, tetapi akan menyangkut masalah yang lebih luas lagi bagi pajang dalam keseluruhan. Demikianlah, maka Untara dan Kiai Gringsing pun mulai mempersiapkan diri dengan kewajiban mereka masing-masing. Tugas Kiai Gringsing adalah membawa sabung sari kepada pokan dengan alasan mempermudah perataan, sementara Untara mempunyai tugas yang cukup berat dalam hubungan yang luas. Atas persetujuan Untara, maka sabung sari pun wajib mengerti rencana itu, karena ia bukan lagi seorang anak muda yang hanya hanyut dalam arus perasaan. Sabung sari yang mengalami berbagai masalah dan perkembangan jiwa itu telah tumbuh semakin dewasa menanggapi keadaan. Kau harus tetap seorang yang sakit parah, berkata Kiai Gringsing, meskipun kau berangsur baik, tetapi kau harus tetap dalam keadaan yang nampaknya sangat buruk. Sabung sari termenung sejenak. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud Kiai Gringsing. Orang di luar pada pokan, bahkan para cantrik yang tidak mengerti seluk-beluk dari persoalan ini harus tetap menganggap bahwa kau masih memerlukan perawatan yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, maka orang-orang yang bermaksud buruk terhadapmu, tetap menganggap bahwa kau masih sangat lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah sebenarnya aku sudah boleh berbuat sesuatu bertanya Sabung sari? Sekarang tidak, jawab Kiai Gringsing. Sekarang kau masih belum boleh banyak bergerak. Tetapi setiap hari keadaanmu berangsur baik. Namun kau tidak boleh memberikan kesan demikian. Sabung sari mengangguk-angguk. Jawabnya, baik Kiai. Aku akan mencoba melakukannya. Mudah-mudahan dengan demikian akan terbuka jalan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Demikianlah, maka pada hari yang sudah ditentukan, Untara telah menyediakan sebuah pedati untuk membawa Sabung sari yang sakit parah itu kepada pokan kecil yang dihuni oleh Kiai Gringsing dan Agung Sedayu. Kepada setiap orang Untara mengatakan, bahwa atas permintaan Kiai Gringsing Sabung sari telah dibawa kepada pokannya, agar ia dapat merawatnya dengan baik. Tetapi aku tidak sampai hati melepaskannya tanpa pengawasan, berkata Untara kepada para perwira yang berkumpul pada saat-saat tertentu di pendapat rumahnya, aku akan menempatkan sebuah gardu perondan di padukuhan terdekat. Aku akan menempatkan setiap malam tiga orang prajurit yang akan dapat membantu mengawasi keadaan pada pokan itu. Jika orang-orang yang bermaksud buruk itu datang lagi ke pada pokan, maka ketiga orang prajurit itu akan dapat membantu mereka jika mereka mendengar satu isyarat. Sebenarnya lah bahwa Untara telah menempatkan sebuah gardu perondan di padukuhan terdekat. Ia menugaskan setiap malam tiga orang prajurit berkuda untuk mengawasi pada pokan Kiaye Gringsing yang di dalamnya terdapat Sabung sari. Ki Pringgajaya yang ikut mendengarkan keterangan Untara itu tersenyum di dalam hatinya. Ketika ia kembali ke baraknya, maka ia pun berkata kepada pengikutnya, kita harus tetap berhati-hati. Pengikutnya tertawa pendek. Katanya, apa artinya tiga prajurit di gardu penjagaan itu, tetapi Ki Pringgajaya berkata, jangan terlalu percaya. Untara bukan seorang senapati yang bodoh. Ia memang mungkin melakukannya kesalahan. Tetapi kita harus meyakinkan bahwa Untara menganggap persoalan ini sekedar persoalan kecil, sehingga ia benar-benar hanya menempatkan tiga orang pengawas. Kita dapat melihat, apakah perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa di luar tiga orang itu, Untara memberikan perlindungan yang lain, berkata pengikutnya. Ya, kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita juga tidak boleh melakukan kesalahan lagi, seperti yang terjadi sehingga Sabung sari berhasil mengkhianati kita. Untunglah bahwa kita cepat berhasil menghapus kemungkinan yang dapat memberikan jalan untuk menelusurinya, sehingga keterangan Sabung sari tidak cepat dapat dipercaya. Meskipun demikian kita harus tetap berhati-hati. Untara tentu akan berusaha menelusuri juga meskipun ia tidak akan yakin bahwa ia akan dapat membuktikannya. Keterangan Sabung sari dan Agung sedayu tidak cukup kuat untuk alasan menangkap dan apalagi menghukum aku. Pengikutnya mengangguk-angguk. Katanya, kita memang kurang teliti mengamati keadaan. Tetapi kesalahan yang sama tidak akan terjadi lagi. Kiprindajaya tersenyum. Katanya, untuk beberapa saat kita tidak akan berbuat apa-apa. Kita menunggu perkembangan tindakan untara selanjutnya. Jika ia benar-benar hanya menempatkan tiga orang peronda di gardu yang dibuatnya di padukuhan sebelah padepokan kecil itu, maka kita yakin bahwa untara adalah seorang senapati yang bodoh. Atau bahwa ia menganggap persoalan itu adalah persoalan kecil dan bersifat sangat pribadi, sehingga ia tidak merasa perlu untuk melibatkan diri terlalu jauh. Mudah-mudahan, sahup pengikutnya, namun bagaimanapun juga, kita akan dapat menembus dinding padepokan itu, dan membunuh pengkhianat itu sekaligus Agung Sedayu. Jangan menganggap bahwa hal itu akan mudah kita lakukan. Jika Sabung Sari dan Agung Sedayu bersama-sama berdiri di satu pihak, maka mereka akan merupakan kekuatan yang luar biasa. Mumpung Sabung Sari masih belum sembuh. Agaknya racun yang diberikan oleh prajurit yang terbunuh itu sudah jauh mencengkam tubuh prajurit muda itu, sehingga Kyaye Gringsing mengalami kesulitan untuk menyembuhkannya. Tetapi adalah suatu kebodohan, bahwa Kyaye Gringsing telah membawanya kepada pokan kecilnya. Meskipun untara menempatkan prajurit yang sama sekali tidak akan berarti apa-apa itu, ia berhenti sejenak, lalu. Mungkin untara juga bermaksud menjebak orang yang berniat buruk dengan menempatkan tiga orang prajurit itu di luar pada pokan. Karena itu, ia mengatakan, bahwa tiga orang prajurit itu akan bertindak jika ia mendengar isyarat. Agaknya Agung Sedayu sudah dipesannya untuk memberikan isyarat jika diperlukan. Isyarat itu tentu akan bersambut dan bersambung. Ky Pringga Jaya tertawa. Katanya, bodoh sekali. Apakah orang yang berniat buruk itu akan memberi kesempatan isyarat itu dapat menjalar? Pengikut Pringga Jaya itu pun tertawa juga. Namun ia tidak menjawab lagi. Ia sudah mulai membayangkan, bahwa akhirnya pada pokan kecil itu akan dapat dimusnahkan bersama segala isinya. Namun dalam pada itu, Widura ternyata telah berada di padepokan itu pula mengunggui anaknya. Sementara itu, ada dua orang cantrik baru yang ikut tinggal bersama Widura di padepokan itu. Mereka adalah dua orang kakak beradik yang meskipun umurnya bukan lagi dapat disebut muda, namun mereka ingin menambah pengetahuan mereka di padepokan. Hanya Kyai Gringsing, Widura, Sabung Sari dan Agung Sedayu sajalah yang mengetahui siapakah sebenarnya mereka. Sementara Sabung Sari yang berbaring di dalam biliknya pun telah diberitahu pula segala rencana yang sedang dilaksanakan itu termasuk kehadiran Widura dan dua orang cantrik baru di padepokan kecil itu. Namun dalam pada itu, dalam waktu-waktu yang terasa sangat berdasarkan bagi Agung Sedayu, ia berusaha meningkatkan ilmu gelagah putih. Ia tidak boleh mengecewakan anak muda itu. Jika niatnya yang menyala itu tidak diimbangi oleh Agung Sedayu, maka gelagah putih akan dapat menjadi kecewa dan kehilangan tekadnya untuk menempa diri dengan sejauh kemampuan tenaganya. Tetapi di samping Agung Sedayu membimbing adik sepupunya, maka ia pun menyisihkan waktu sedikit untuk kepentingan dirinya sendiri. Ia tidak dapat ingkar dari kenyataan bahwa maut telah memburunya kemana ia pergi. Karena itu, maka ia merasa wajib untuk meningkatkan kemampuannya agar ia dapat melindungi dirinya sendiri dari bencana. Selebihnya untuk mengamalkan ilmunya bagi sesamanya. Namun ternyata bukan saja gelagah putih dan dirinya sendiri. Tetapi ia pun berusaha untuk memberikan sedikit dasar olahkanuraga kepada anak-anak muda yang berada di padepokannya. Cantrik-cantrik itu pun ternyata mengikuti segala tuntutannya dengan sungguh-sungguh pula. Mereka merasa berbahagia sekali, jika mereka dapat memiliki sekedar ilmu untuk melindungi diri mereka sendiri. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh Agung Sedayu, bahwa jika kemudian ternyata mereka memiliki serba sedikit ilmu kanuragan, maka mereka harus mempergunakan sebaik-baiknya, sesuai dengan martabat mereka di antara sesama. Hanya dua orang cantrik yang baru itu sajalah yang masih belum bersedia ikut dalam melahkanuragan. Mereka merasa, diri mereka sudah terlalu tua untuk ikut serta mempelajari ilmu yang menurut mereka khusus hanya diperuntukkan bagi orang-orang muda. Aku hanya ingin mempelajari kauru kajuan dari Kiai Gringsing, berkata salah seorang dari mereka, sementara kalian yang muda-muda dapat mempelajari kauru kanuragan dari Agung Sedayu. Apa salahnya, sahut salah seorang cantrik di Padepokan itu, tidak untuk mencari musuh. Tetapi sekedar untuk mengerti. Tetapi keduanya tetap merasa diri mereka sudah tidak pantas lagi untuk mulai dengan mempelajari ilmu kanuragan. Meskipun demikian, akhirnya mereka pun ikut pula berada di dalam sanggar. Dengan sisa-sisa tenaga mereka yang mulai menjadi lemah, mereka menirukan satu dua unsur gerak. Namun mereka segera berhenti jika nafas mereka telah menjadi terengah-engah. Anak-anak muda yang berada di dalam sanggar itu pun tersenyum saja melihat kedua orang itu. Mereka menganggap bahwa keduanya benar-benar telah terlambat untuk mulai berlatih. Sementara Agung Sedayu hanya menahan senyumnya saja melihat kedua orang itu duduk terbatuk-batuk di sudut sanggar. Karena sebenarnya lah Agung Sedayu mengetahui, bahwa kedua orang yang dikirim oleh kakaknya itu adalah petugas sandi khusus yang tidak banyak dikenal oleh kalangan. Keprajuritan pajang sendiri. Dalam tugas yang dibebankan kepada mereka, maka keduanya berusaha untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di padepokan itu. Mereka pun berusaha untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh para cantrik yang lain. Namun dalam saat-saat khusus, jika para cantrik yang masih muda berada di sanggar bersama Agung Sedayu, maka kedua. Orang itu kadang-kadang berada di dalam ruang dalam bersama Kiai Gringsing, yang menurut pengertian anak-anak muda yang berada di padepokan itu, keduanya sedang menyadap kau ruka jiwan dari Kiai Gringsing. Kalian pun akan melakukannya pada suatu saat. Berkat Agung Sedayu, kalian pun harus mengetahui serba sedikit kau ruka jiwan, agar hidup kalian tidak terasa kosong tanpa arti. Sebenarnya lah pada saat-saat tertentu, keduanya berada di dalam ruang tersendiri bersama Kiai Gringsing dan Ki Widura untuk mengurai perkembangan keadaan. Belum terasa sesuatu akan terjadi, berkata Kiai Gringsing. Ya Kiai, jawab yang seorang, tetapi bukan berarti bahwa tidak akan terjadi. Ya Kilurah Patrajaya, sahut Kiai Gringsing, kita memang tidak boleh lengah sama sekali. Mungkin kita harus menunggu untuk waktu yang lama. Mudah-mudahan Kilurah Patrajaya dan Kilurah Wirayuda kerasan tinggal di padepokan ini. Keduanya tersenyum. Wirayuda menjawab, menyenangkan sekali. Aku merasa mendapat kesempatan untuk benar-benar menikmati kehidupan di sini. Semuanya nampak wajar dan tidak dibuat-buat. Terasa anak-anak muda yang berada di padepokan ini adalah anak-anak muda yang bersih dan jujur. Mereka tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh keburaman hati manusia yang menjadi tamak dan dengki, justru semakin banyak yang mereka kenal dari dunia ini. Mudah-mudahan kehadiranku tidak mengotori kebeningan kehidupan di sini. Kiai Gringsing tertawa. Katanya, apakah Kilurah mengira bahwa setiap hati di padepokan ini sebenarnya bening seperti yang Kilurah bayangkan? Cobalah Kilurah melihat, betapa keruhnya hatiku yang penuh dengan cacat dan noda, sehingga karena itulah maka aku takut melihat ke dalam diriku sendiri. Agung Sedayu yang masih muda itu pun telah melumur dirinya dengan seribu macam noda. Sementara sabung sari adalah warna yang kusam dari jalur kehidupan seorang yang kecewa. Meskipun pada saat-saat terakhir ia telah berusaha untuk mencucinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kedua orang petugas Sandi khusus itu pun tersenyum sementara Widura berkata, Kiai Gringsing, dengan sengaja tidak menyebut sesuatu tentang aku, dan tentang anakku. Kiai Gringsing pun berpaling kepadanya. Katanya, biarlah Ki Widura berkata tentang dirinya sendiri. Mereka yang ada di dalam ruang itu tertawa. Mereka berusaha untuk mengisi saat-saat yang melelahkan karena menunggu sesuatu yang tidak pasti akan terjadi. Namun mereka tidak boleh mengabaikannya. Yang mereka anggap belum tentu akan terjadi itu memang dapat terjadi setiap saat. Bahkan pada saat-saat yang tidak mereka sangka sama sekali. Dengan demikian, maka Ki Lurah Patrajaya dan Ki Lurah Wirayuda yang mendapat tugas untuk membantu mengawasi keadaan di padepokan itu tidak dapat meninggalkan tugas mereka barang sekejap. Karena itu, maka mereka pun benar-benar telah hidup di dalam padepokan kecil itu seperti para cantrik yang lain. Sementara itu, keadaan Sabung Sari pun menjadi berangsur baik. Ia sudah tidak lagi dipengaruhi oleh racun apapun juga, sementara luka-lukanya pun telah merapat. Di dalam biliknya Sabung Sari telah mulai melatih tubuhnya untuk bergerak. Ia berjalan hilir mudik di dalam biliknya. Kemudian meloncat. Loncat dan menggerakkan tangan serta lambungnya. Semakin lama semakin banyak dan keras. Namun demikian, Sabung Sari masih memberikan kesan seperti orang yang sakit parah. Jika ia pergi ke Pakkiwan, maka Agung Sedayu menolong memapahnya. Meskipun kadang-kadang sambil tertawa Agung Sedayu berbisik, kenapa kau tidak minta didukung saja? Agaknya akan menyenangkan sekali, desis Sabung Sari. Namun jika yang memapahnya gelagah putih, maka Sabung Sari berusaha untuk memberikan kesan bahwa ia benar-benar masih belum mampu berjalan sendiri, karena menurut Agung Sedayu dan Ki Widura sendiri, bahwa gelagah putih masih belum cukup dewasa untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya. Meskipun demikian, Agung Sedayu berusaha untuk memberikan kesan bahwa keadaan padepokan itu benar-benar dalam keadaan bahaya. Kenapa Sabung Sari tidak tinggal di rumah Kakang Untara saja bertanya gelagah putih. Di sini ia mendapat perawatan yang cukup dari Kiaye Gringsing, jawab Agung Sedayu. Dipersilahkan kepada Kiaye Gringsing untuk tinggal di rumah Kakang Untara pula, berkata gelagah putih seterusnya. Tentu Kiaye Gringsing merasa kurang enak. Tetapi di padepokan ini ia merasa berada di rumah sendiri, sahut Agung Sedayu. Namun ia pun berkata, tetapi dengan akibat yang membebani kita semua. Kita harus selalu berhati-hati. Kita harus merawat Sabung Sari sebaik-baiknya. Juga kita harus melindunginya jika ada orang bermaksud jahat terhadapnya dan terhadap kita. Seperti yang terjadi di bulak panjang itu bertanya gelagah putih. Ya, jawab Agung Sedayu pendek. Tetapi kenapa Kakang Untara tidak mengambil tindakan sesuatu terhadap orang yang menyuruh orang-orang Gunung Kedeng itu untuk mencegat Kakang Agung Sedayu? Tidak seorang pun yang mengetahui. Ia dapat saja menyebut nama siapapun juga. Tetapi itu belum dapat menjadi bukti dari satu kebenaran. Gelagah putih termenung sejenak. Ada beberapa hal yang tidak dapat dimengertinya. Sikap Sabung Sari saat itu dan berbagai masalah yang didengarnya dalam pembicaraan sebelum perkelahian itu terjadi. Tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Apalagi kali Agung Sedayu selalu berkata, jangan banyak memikirkan sesuatu yang tidak kita ketahui dengan pasti. Yang penting bagi kita, bagaimana kita meningkatkan ilmu kita masing-masing. Ya, aku sependapat, berkata gelagah putih. Karena itulah, maka ia pun telah mempergunakan segenap kesempatan yang ada padanya untuk berlatih tanpa mengenal lelah. Namun yang dilakukan oleh gelagah putih itu tidak sia-sia. Ilmunya telah meningkat dengan cepat. Ia sudah menguasai sebagian besar dari ilmu yang ada dalam jalur warisan ilmu kisah dewa lewat Agung Sedayu yang menguasai ilmu itu pula meskipun tidak langsung. Bahkan seolah-olah ilmu itu di dalam diri Agung Sedayu telah dilengkapi dengan berbagai unsur yang dapat meningkatkan nilai dari ilmu kanuragan itu. Untarah yang juga menguasai ilmu itu sepenuhnya, ternyata kemajuannya tidak sepesat Agung Sedayu. Meskipun Untarah juga tidak berhenti pada batas penguasaannya, karena ia pun masih selalu berusaha meningkatkan ilmunya, tetapi kemajuan yang dicapainya telah ketinggalan dari Agung Sedayu. Apalagi setelah Agung Sedayu membaca dan mengingat semua isi kitab kiwas kita. Seolah-olah ia telah terangkat semakin tinggi dengan segala yang ada padanya. Bukan saja gelagah putih, tetapi seisi padepokan itu telah berusaha untuk meningkatkan pengetahuannya tentang olah kanuragan. Para cantrik pun menjadi semakin rajan mempelajarinya. Di waktu sore, ketika mereka tidak lagi mempunyai pekerjaan tertentu, mulailah mereka masuk ke dalam sanggar. Jika Agung Sedayu belum sempat menunggui mereka karena kesibukannya dengan gelagah putih, maka kadang-kadang kiwiduralah yang menuntun para cantrik itu. Bahkan jika kiwidura berada di dalam sanggar, maka bukan saja olah kanuragan yang telah dipelajari oleh para cantrik, tetapi juga serba sedikit tentang pengetahuan keprajuritan. Sementara padepokan kecil itu menjadi hangat oleh geirah peningkatkan diri dalam olah kanuragan. Maka di padukuhan sebelah padepokan itu, untara benar-benar telah meletakkan satu kelompok prajurit yang bertugas untuk mengawasi padepokan kecil itu. Terutama di malam hari, maka kelompok yang sedang bertugas di gardu itu, kadang-kadang meronda memutari padepokan yang nampak sunyi sekali. Tidak ada apa-apa di padepokan itu, berkata salah seorang dari para peronda itu. Tetapi kiuntara menjemaskannya. Karena itu, kita harus mengawasinya, sahut yang lain. Sebenarnya kami tidak perlu memutarinya. Kiuntara sudah berpesan, jika terjadi sesuatu, penghuni padepokan itu. Dimintanya untuk membunyikan isyarat. Kita wajib melanjutkan isyarat itu, sementara kita juga harus berusaha melindungi mereka. Kawannya yang diajak berbicara hampir saja tidak dapat menahan diri untuk tertawa meledak sekeras-kerasnya. Katanya, perutku menjadi sakit menahan tertawa, kenapa bertanya kawannya? Kau tidak tahu apa yang kau katakan? Siapa yang harus kita lindungi? Yang lain bertanya, Agung Sedayu, Sabung Sari atau Kiai Geling Sing? Kawannya yang berbicara untuk melindungi padepokan itu termangu-mangu sejenak, sementara kawannya berkata selanjutnya, cobalah melihat tengkukmu sendiri. Agung Sedayu dan Sabung Sari, keduanya pernah mengalahkan carang wajah, meskipun Sabung Sari yang membunuhnya. Nah, apa katamu? Meskipun Sabung Sari itu prajurit pada tataran terendah dalam lingkungan keprajuritan, tetapi ia memiliki kemampuan yang luar biasa. Apalagi orang bercambuk yang bernama Kiai Geling Sing itu adalah menggelikan sekali jika kita harus melindungi mereka, karena kemampuan kita bukanlah apa-apa dibanding dengan mereka. Jadi apa gunanya kita berada di sini bertanya kawannya? Tentu hanya dalam tugas yang sebenarnya mampu kita lakukan, yaitu menunggui kentongan itu. Jika kita mendengar isyarat, maka kita akan menyambungnya sehingga sambung-bersambung akan terdengar dari rumah kiuntara. Jika demikian, kenapa harus kita yang melakukannya? Tugas itu dapat dilakukan oleh anak-anak muda padukuhan ini, kita bertanggung jawab sepenuhnya atas tugas kita. Berbeda dengan anak-anak muda yang dengan sukarlah meronda padukuhannya. Yang lain tidak menjawab. Tetapi ia mengangguk mengerti. Meskipun demikian, prajurit itu merasa bahwa tugasnya tentu bukan sekedar menunggui kentongan di gardu itu. Hari-hari yang dilewati terasa menegangkan bagi seisi padepokan kecil yang sedang dibayangi oleh tangan-tangan yang bernafas maut. Namun justru karena itu, maka padepokan itu rasa-rasanya telah bergejolak semakin dasyat. Meskipun dari luar dinding tidak nampak sesuatu, tetapi gelora yang ada di dalamnya bagaikan dasyatnya deburan ombak pesisir selatan. Gelagah putih menghabiskan waktunya untuk berlatih. Para cantrik pun dengan sepenuh hati menempa diri betapapun sederhananya, di samping kerja mereka sehari-hari. Dalam suasana yang buram itu, galah putih tidak pernah pergi ke sawah seorang diri. Ia pergi ke sawah bersama satu-dua orang cantrik di bawah pengamatan Agung Sedayu atau Widura. Karena bagaimanapun juga akan dapat terjadi sesuatu di bulak-bulak panjang atau di pategalan. Sementara itu sabung sari masih tetap berbaring di dalam biliknya. Betapa menjemukan sekali. Jika pintu bilik itu tertutup, maka ia pun segera bangkit dan berjalan hilir mudik. Sekali-sekali ia mengumpat keadaan. Bahkan kadang-kadang ia berkata kepada Kiai Gringsing, aku tidak akan betah lebih lama lagi dalam keadaan seperti ini Kiai. Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, baiklah. Sekali-sekali kau dapat berjalan-jalan keluar. Duduk di serambi. Tetapi kau tetap seorang yang sakit parah. Itulah yang aku tidak telatan Kiai, jawab sabung sari. Di malam hari kau dapat melatih dirimu serba sedikit, agar keadaanmu segera pulih kembali. Tetapi sudah tentu, di luar penglihatan para cantrik. Sulit sekali Kiai. Hampir setiap saat ada cantrik yang mengamati halaman padepokan ini dari sudut sampai ke sudut yang lain. Aku tidak akan mendapat tempat untuk berlatih meskipun di malam hari. Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, cobalah memaksa diri untuk berusaha sedikit nger. Kita memang sedang dalam usaha untuk menyengkapkan rahasia yang melibatmu sehingga kau luka parah. Bukankah sudah aku katakan dengan gamblang, siapa yang melakukannya, Kiai? Tetapi Kiuntara tidak dapat berbuat hanya atas dasar keteranganku saja, jawab sabung sari. Justru karena itu, kita harus mencari jalan lain, desis Kiai Gringsing. Sabung sari hanya dapat menarik nafas. Ia mengerti apa yang harus dilakukannya. Tetapi kejemuan yang luar biasa telah mencengkamnya, sehingga hampir tidak dapat ratasi. Dalam pada itu, Untara pun telah berusaha mempercepat peristiwa yang diharapkan akan terjadi. Kepada para perwira ia mengatakan, bahwa sabung sari menjadi berangsur baik. Jika ia sudah sehat benar, maka ia akan dipanggil dan memberikan kesaksiannya di hadapan para perwira, terutama mereka yang mungkin akan dapat ikut memecahkan persoalannya karena bukan saja tugasnya, tetapi pengenalan mereka atas keadaan lingkungan. Mungkin ia akan dapat memberikan sedikit kegambaran apa yang telah terjadi dan latar belakang dari peristiwa itu. Agung Sedayu ternyata tidak terlalu banyak mengetahui. Yang diketahuinya adalah ada orang yang mencegatnya di perjalanan. Ia harus bertempur bersama sabung sari yang hadir pula pada waktu itu, ia berhenti sejenak, lalu. Tetapi yang lain ia tidak dapat mengatakan apa-apa. Beberapa orang perwira yang mendengar penjelasan itu mengangguk-angguk. Namun ada di antara mereka yang menjadi berdebar-debar. Jika sabung sari telah mampu untuk duduk dan berada di pendapa ini barang sebentar, maka aku akan segera memanggilnya di bawah pengawasan Kiai Gringsing. Kini ia masih belum dapat bangkit. Ingatannya nampaknya masih belum pulih karena racun yang kuat telah mempengaruhinya. Untunglah bahwa racun itu masih belum merusakkan syarafnya, sehingga ia kehilangan kesadaran dan ingatannya sama sekali. Para perwira itu masih saja mengangguk-angguk. Mereka pun berharap agar hal itu akan dapat segera dilakukan, sehingga peristiwa yang diselimuti oleh rahasia itu segera terungkap. Namun dalam pada itu, seorang di antara para perwira itu menjadi berdebar-debar. Ia harus berbuat sesuatu sebelum sabung sari mampu melakukannya di hadapan beberapa orang perwira, karena prajurit itu tentu akan menyebut namanya. Untara memang gila, Gumamki Peringgajaya, prajurit muda itu tentu sudah menyampaikan laporan. Tetapi ia ingin agar sabung sari mengulangi menyebut namaku di hadapan orang banyak. Tetapi Kiperinggajaya masih tetap merasa dirinya mampu menghindari segala tuduhan. Ia akan dapat menggugat sabung sari jika prajurit itu tidak dapat membuktikan, bahwa yang dikatakannya itu bukan sekedar fitnah. Meskipun ada dua orang yang akan dapat menyebut kesaksian yang sama, tetapi aku pun dapat menuduh bahwa keduanya telah bersepakat untuk memfitnah aku di hadapan para perwira, berkata Kiperinggajaya di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, ia pun tidak tinggal diam. Meskipun ia masih merasa mampu mengelak, dan bahkan akan dapat melontar balikan tuduhan itu, tetapi ia pun berusaha untuk mencari jalan lain. Betapapun juga sabung sari adalah orang yang sangat berbahaya baginya di samping Agung Sedayu. Yang merupakan salah seorang dari deretan orang-orang yang harus dibinasakan sebelum sampai saatnya Raden Sutawijaya sendiri. Anak itu akan menjadi duri di dalam tubuh lingkunganku di Jatianom. Ia bukan saja dapat memberikan tuduhan, tetapi ia pun agaknya anak yang mampu berpikir dan mengurai masalah yang dihadapinya, sehingga tidak mustahil ia dapat menelusuri persoalan ini, sehingga dapat diketemukan bukti-bukti yang dapat menjebaku, berkata Kiperinggajaya pula di dalam hatinya. Karena itulah, maka ia telah mempunyai rencana yang lain. Ia sudah mulai dengan tindak kekerasan meskipun gagal. Ia sudah berhubungan dengan orang-orang Gunung Kendeng. Kematian kedua orang itu akan dapat dipergunakannya untuk membakar dendam mereka, seperti yang selalu terjadi. Dendam yang membara karena kematian seseorang. Darah yang harus dibayar dengan darah. Dan nyawa yang harus dibayar dengan nyawa. Alangkah panasnya bumi yang dihuni oleh titah terkasih dari Yang Maha Agung, namun yang telah dijelat oleh nafsu kebencian dan dendam. Tetapi Kiperinggajaya tidak menghiraukannya. Orang-orang yang sejalan dengan tujuannya, pernah mempergunakan orang-orang dari pesisi rendut, tetapi ternyata mereka pun tidak berhasil. Bahkan carang wajah yang berusaha menyerang sangkal putung, justru telah terbunuh oleh sabung sari. Aku harus mengumpulkan orang-orang yang penuh dengan dendam. Kemudian mengirimkan mereka kepada pokan kecil itu dan memusnahkan segala isinya. Sabung sari yang masih belum mampu bangkit itu tentu akan dengan mudah dapat dibunuh. Yang harus diperhitungkan adalah Kiai Gringsing, Agung Sedayu dan Ki Widura. Selebihnya adalah tikus-tikus yang tidak berarti apa-apa termasuk gelagah putih, geram Kiperinggajaya. Kemudian, para prajurit yang berada di padukuhan sebelah itu pun harus dibungkam pula. Demikianlah Makaki Peringgajaya pun segera menghubungi beberapa pihak. Seorang pengikutnya telah diperintahkannya membuat hubungan dengan kawan-kawannya di Pajang. Bahkan seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di Pajang, telah dengan diam-diam datang ke Jatianom untuk menemuinya. Ia telah menjanggil Peringgajaya untuk berbicara di tempat yang terasing. Anak itu memang harus segera dibinasakan, berkata orang itu kepada Ki Peringgajaya. Ya, tetapi di padepokan itu ada tiga orang yang pantas diperhitungkan, jawab Ki Peringgajaya yang kemudian memberikan beberapa penjelasan tentang isi padepokan kecil itu. Tetapi usaha Untara membuat gardu pengawas justru di padukuhan itu memang menarik perhatian tersendiri. Kenapa ia tidak menugaskan saja beberapa orang prajurit langsung tinggal di padepokan itu, bertanya orang yang datang dari Pajang itu. Aku juga sudah memikirkannya. Aku mempunyai beberapa dugaan. Untara tidak ingin mempergunakan kekuasaannya untuk dengan terang-terangan bagi kepentingan keluarganya sendiri. Rasa-rasanya ia segan untuk mempergunakan prajurit Pajang seolah-olah khusus menjaga adik kandungnya. Peringgajaya berhenti sejenak, lalu. Sedang kemungkinan lain bahwa Untara menganggap para prajurit itu lebih baik berada di luar padepokan sehingga mereka akan dapat mengawasi padepokan itu. Tetapi jika mereka berada di dalamnya, maka mereka akan terlibat langsung jika padepokan itu disergap oleh mereka yang bermaksud buruk terhadap Sabung Sari dan Agung Sedayu, sehingga mereka tidak dapat berbuat banyak termasuk hubungan dengan induk pasukannya. Orang yang datang dari Pajang itu mengangguk-angguk. Ia sependapat dengan Peringgajaya, dengan pertimbangan bahwa kemungkinan Untara memang mempunyai perhitungan tersendiri. Namun bagaimanapun juga, bukan mustahil untuk membinasakan padepokan kecil itu dengan seluruh isinya. Padepokan itu terpisah dari kademangan jatianom. Gardu terdekat yang dibuat Untara tidak akan banyak membantunya, jika prajurit yang berada di gardu itu telah diperhitungkan sebaik-baiknya. Tetapi keduanya sepakat, bahwa mereka harus sangat berhati-hati. Mereka harus memperhitungkan segala kemungkinan yang dapat terjadi dengan rencana mereka. Jika benar mereka akan membinasakan seisi padepokan kecil itu, maka yang terjadi adalah pertempuran yang akan cukup mendebarkan jantung. Kita harus bekerja cepat, sungguh-sungguh dan cermat. Berkata Kiperinggajaya, aku memerlukan bantuanmu. Jika kita terlambat, maka kedudukanku akan terancam. Bahkan mungkin pada suatu ketika mereka dapat membuktikan. Meskipun bukan dalam hubungan yang luas, tetapi khususnya persoalan pembunuhan atas agung sedayu. Kita akan selalu membuat hubungan dalam segala rencana, sahut orang yang datang dari pajang. Mudah-mudahan kita segera berhasil. Aku harus dapat memberikan kesan yang dapat menggeser tuduhan itu daripada aku. Mungkin orang dari Gunung Kendiang dan dalam hubungan kematian carang wajah, orang-orang pesisir rendut, karena mereka mempunyai hubungan yang sangat baik. Ditambah lagi karena kematian kedua orang kawannya, yang mayatnya berhasil kami sembunyikan dan kami kuburkan dengan diam-diam, sehingga mengurangi bobot tuduhan yang dilontarkan oleh Sabung Sari dan Agung Sedayu. Persoalannya harus dihat dari kepentingan kita secara keseluruhan. Pajang sudah mematangkan diri untuk menarik garis perang di hadapan Raden Sutawijaya. Dengan demikian maka segala rencana yang bersangkut laut dengan hal itu harus berjalan lancar. Ki Pringgajaya mengangguk-angguk, ia mengerti bahwa orang itu tentu lebih mementingkan persoalan yang besar dalam hubungan persoalannya yang lebih kecil. Tetapi ia pun berkata, tetapi kau jangan mengabaikan persoalan yang terjadi di Jatianom. Yang kami jalankan adalah salah satu rencana dalam hubungan dengan keseluruhannya pula. Aku mengerti. Dan aku tidak akan melepaskan setiap persoalan dalam pemecahan sendiri-sendiri, sahut orang itu. Ki Pringgajaya mengangguk-angguk. Katanya, aku akan berusaha sesuai dengan kemampuan dan hubungan yang ada padaku. Tugas itu masih tetap tidak bergeser selama kau belum dapat menyelesaikannya dengan baik. Tetapi persoalan. Persoalan yang timbul karenanya harus diperhitungkan dengan saksama, agar semuanya dapat berlangsung seperti yang kita harapkan. Ki Pringgajaya mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Tetapi harus ada kesan bahwa kita tidak berdiri sendiri-sendiri. Ya, sudah aku katakan berapa puluh kali. Tetapi juga aku katakan bahwa masing-masing harus berusaha menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Hanya dalam keadaan yang khusus seperti yang kau hadapi sekarang ini, kami tidak akan melepaskan tanggung jawab. Tetapi itu bukan berarti bahwa kami mengambil alih segala persoalan, jawab orang yang datang dari pajang. Ki Pringgajaya mengangguk-angguk. Ia mengerti, bahwa ia harus meneruskan segala upaya untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Menyingkirkan Agung Sedayu, Suandaru dan Kiaye Gringsing berturut-turut. Karena Agung Sedayu yang berdiri terpisah dari lingkungan yang dapat menghendunginya, maka menurut perhitungan, ia adalah orang yang paling lemah, meskipun ia sendiri memiliki kelebihan. Sementara pada Suandaru masih harus diperhitungkan lingkungannya, karena kademangan sangkal putung mempunyai kekuatan yang cukup besar. Sepasukan pengawal yang siap setiap saat. Tetapi jika Suandaru dapat dipancing keluar, maka tidak ada salahnya jika ia menjadi sasaran pertama, berkata Ki Pringgajaya dalam hatinya. Namun yang kini nampak di hadapan matanya adalah sebuah padepokan kecil yang sekaligus akan dapat diselesaikan Agung Sedayu dan Kiaye Gringsing. Kemudian prajurit muda yang telah melibatkan diri dan yang sangat berbahaya baginya justru karena pengkhianatannya, Sabung Sari. Sepeninggal orang yang datang dari pajang itu, Ki Pringgajaya dengan para pengikutnya telah mengatur diri. Ia harus membuat hubungan khusus dengan orang-orang Gunung Kendeng dan segala sesuatunya diberitahukannya kepada pimpinannya di pajang yang akan meneruskannya kepada beberapa orang terpenting di sekitar orang yang disebut Kakang Panji. Ternyata Ki Pringgajaya berhasil memancing dendam orang-orang Gunung Kendeng. Tetapi lebih dari itu, Ki Pringgajaya pun telah menjanjikan hadiah yang cukup besar bagi mereka. Aku akan bertemu dengan Ki Pringgajaya, berkata Kiaye Gembong Sangiran, yang menjadi pemimpin daripada pokan Gunung Kendeng kepada utusan Ki Pringgajaya. Kedatangan Kiaye Gembong Sangiran ke Jatianom telah disambut oleh Ki Pringgajaya di tempat yang terasing, seperti saat-saat ia menerima tamu-tamunya yang datang dari luar Jatianom untuk membicarakan masalah yang bersifat rahasia. Aku memerlukan datang dan bertemu dengan Ki Pringgajaya sendiri, berkata Gembong Sangiran, aku sudah kehilangan dua orang pengikutku. Ya, kau harus mengerti, bahwa dengan demikian Agung Sedayu dan Sabung Sari bukannya anak-anak yang masih ingusan, jawab Ki Pringgajaya. Tetapi ia tidak mengatakan bahwa seorang pengikutnya yang khusus mengawasi peristiwa itu dengan busur dan panah juga terbunuh. Tetapi saat itu yang kita bicarakan hanya Agung Sedayu. Ternyata ada orang lain yang datang bersamanya, yang ternyata adalah prajurit muda yang bernama Sabung Sari, yang telah membunuh setan pesisir yang bernama Carang Wajah itu. Ya, itu adalah ukuran bagi Sabung Sari. Ia pernah membunuh Carang Wajah. Dan kini, Sabung Sari, Agung Sedayu, Ki Yei Gringsing berada di padepokannya bersama Ki Widura, bekas seorang perwira prajurit pajang disangkal putung dan gelagah putih yang tidak berarti apa-apa. Tetapi semuanya harus diperhitungkan, berkata Gembong Sangiran. Ya, dan prajurit di gardu itu pun harus diperhitungkan pula, berkata Pringgajaya, karena itu disamping beberapa orang yang harus menyelesaikan orang-orang terpenting di padepokan itu, kau akan menyiapkan sekelompok pengikutmu untuk bertempur dengan para cantrik dan para prajurit. Sementara sebelum semuanya mulai, isyarat yang ada di gardu di padukuhan sebelah harus sudah dibungkam lebih dahulu. Kepada Gembong Sangiran, Ki Pringgajaya memberikan keterangan yang diperlukan. Mereka berdua telah membicarakan segala kemungkinan yang dapat terjadi dengan memperhitungkan segala macam segi. Sabung Sari yang sakit parah itu memang tidak dapat diabaikan begitu saja. Tetapi ia bukan orang yang sekuat dirinya sendiri di bulak panjang, justru karena ia masih belum dapat bangkit dari pembaringannya. Aku akan membawa pasukan segelar setapan, berkata Gembong Sangiran. Ki Pringgajaya tersenyum. Katanya, bagaimana kau membawa orang-orangmu sebanyak itu dari gunung kendeng? Jika yang kau sanggupkan tidak meleset, maka semuanya itu akan dapat aku lakukan sebaik-baiknya, jawab Gembong dari gunung kendeng. Tentu tidak kiai Gembong Sangiran, jawab Ki Pringgajaya. Jika usaha ini berhasil, maka tentu akan ada perlombakan menyeluruh dalam tata pemerintahan. Banyak orang-orang yang sekarang memegang pimpinan, ternyata tidak mampu bertanggung jawab atas kewajiban yang dibebankan kepadanya, sehingga dengan demikian, maka mereka tidak akan dapat dipergunakan lagi dalam tata pemerintahan yang akan datang. Juga dalam lingkungan keprajuritan, sehingga kedudukan bagimu akan terbuka. Janjimu memang semanis gula buat anak-anak yang sedang menangis karena terkunyah cabai rawit. Yang merupakan mimpi biarlah aku nikmati selagi tidur. Tetapi bagaimana dengan lima ketting emas? Tanda tanya. Ki Pringgajaya tersenyum. Katanya, Kau kira aku seorang yang selalu menelan ludah sendiri? Apalagi hanya lima ketting emas. Isi istana pajang yang kami kuasai meliputi beratus-ratus ketting emas. Tetapi emas tidak begitu penting bagi kami. Yang penting adalah kesempatan untuk menentukan nasib tanah ini bagi masa depan. Kerinduan kami kepada keberasan yang pernah hidup di tanah ini, membuat kami melepaskan segala macam pamrih pribadi kami. Segala yang ada pada kami semua, jiwa dan raga kami, apalagi sekedar harta benda, telah kami sediakan buat masa depan yang kami inginkan, berdasarkan kerinduan kami kepada satu masa yang cemerlang di tanah ini. Tetapi Kiai Gembong Sangiran berkata, Terserahlah kepadamu. Jika kau rindu pada suatu masa, maka kami rindu pada suatu kesempatan untuk memiliki emas dan uang. Jika kau memiliki berkeping-keping emas, maka biarlah emas itu kami nihki, sedang kau boleh memiliki kesempatan untuk mengatur tanah ini. Untuk langkah pertama ini, aku hanya memerlukan lima keping emas seperti yang kau janjikan. Baiklah. Aku akan memberimu dua keping emas setelah Agung Sedayu kau selesaikan. Dua lagi jika salah seorang lagi kau sinkirkan. Yang terakhir akan kami berikan emas keping kelima, kipringgah jaya berhenti sejenak, lalu. Aku kira itu adil. Tetapi kau harus memikirkan orang keempat yang ada di padepokan itu, Sabung Sari. Ia adalah orang yang kini kau anggap paling berbahaya. Karena itu, maka lima keping emas itu kau peruntunkan bagi seisi padepokan kecil itu. Sementara orang-orang sangkal putung harus diperhitungkan tersendiri, kau membuat nilai baru pada perjanjian kita, berkata kipringgah jaya. Tentu bukan apa-apa bagimu dan bagi orang-orang yang merindukan satu masa yang pernah hidup di tanah ini. Berkata gembong sangiran. Kipringgah jaya termenung sejenak. Wajahnya nampak tegang. Sedang bibirnya mulai bergerak-gerak. Lima keping. Lima keping untuk isi padepokan itu. Desisnya. Bukankah di padepokan itu ada widura? Ia harus diperhitungkan pula. Demikian pula anak muda yang bernama Gelagah Putih. Aku sudah kehilangan dua orangku yang terbaik. Apakah kau kira kau dapat menawar nyawa orang-orangku? Kipringgah jaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Ingat. Yang kau lakukan di padepokan itu tidak menyangkut namaku dan nama siapapun juga. Kau akan menerima lima keting emas jika pekerjaanmu sudah selesai. Jangan takut. Aku akan melakukannya secepatnya setelah aku mengetahui dengan pasti isi padepokan itu. Aku memerlukan waktu tiga-empat hari untuk mempersiapkan diri. Selebihnya akan aku selesaikan sebaik-baiknya. Aku tidak boleh gagal dan mengorbankan nyawa tanpa arti seperti yang pernah terjadi. Jika prajurit muda itu tidak berhianat, maka segalanya memang sudah selesai. Tetapi penghianatannya telah berumah segala-galanya. Bahkan kedudukanku pun kini mulai disoroti oleh bukan saja kiuntara. Tetapi tentu beberapa orang perwira terdekat dengan untara. Bahkan pada suatu saat, untara akan memanggil Sabung Sari untuk duduk di antara sidang para perwira, yang tentu akan bersama dengan Agung Sedayu, untuk menyebut siapa saja yang telah tersangkut dalam persoalan ini. Kiai Gembong Sangiran tertawa. Katanya, tetapi aku harus memperhitungkan dua nyawa orang-orangku yang telah terbunuh. Dan aku melakukan rencana berikutnya dengan lebih cermat. Jangan hanya berbicara, berkata Ki Pringga Jaya. Lakukanlah. Sebentar lagi, prajurit pajang akan mulai bergerak dengan kekuatan yang tidak akan terbendung. Mataram akan segera lenyap dari bumi. Sementara itu, maka pajang pun akan segera kami kuasai. Gembong Sangiran tertawa. Katanya, betapa bodohnya aku, namun aku dapat mengerti apa yang sedang berkecambuk sekarang antara pajang dan Mataram. Pajang ingin meyakinkan, bahwa jalan yang akan dilaluinya ke Mataram menjadi bertambah licin dan rata. Kau tidak perlu menghiraukan apapun juga jika kau memang tidak ingin melihat satu masa depan yang baik selain lima keping emas. Jika kau menganggap bahwa mimpi hanya sebaiknya dinikmati dalam tidur, maka lakukanlah untuk lima keping emas. Kiyai Gembong Sangiran tertawa semakin keras. Katanya, baiklah. Aku akan melakukannya. Aku akan membuat perhitungan seimbang dengan nilai lima keping emas. Mimpi yang menakutkan telah terjadi di mana-mana. Di lembah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Di Sangkal Putung dan di daerah ini. Tetapi aku belum terlambat untuk mengambil kesempatan dalam keadaan terjaga. Aku akan membinasakan mereka atas pertimbangan emas dan dendam. Di antara dendam yang kini tersebar di mana-mana. Posisi rendut telah hangus karena dendam yang kau manfaatkan seperti juga Gunung Kendeng. Tetapi yang terjadi atas carang wajah adalah satu pengalaman yang sangat baik buat kami perhitungkan. Ki Pringgajaya kemudian memberikan kesanggupan untuk memberikan setiap keterangan dan perkembangan. Ia memberikan gambaran tentang kekuatan prajurit di gardu di padukuhan sebelah. Demikianlah maka Kiai Gembong Sangiran mulai memperhitungkan segala sesuatu yang paling baik dilakukan. Kematian dua orang pengikutnya yang paling baik merupakan suatu peringatan, siapakah sebenarnya yang dihadapinya. Setiap saat ia tidak lepas mengadakan hubungan dengan Ki Pringgajaya, agar ia dapat mengetahui perkembangan yang terjadi. Tetapi menurut keterangan setiap orang, bahkan orang-orang yang tinggal di padepokan kecil itu sendiri, Sabung Sari masih tetap dalam keadaan yang gawat. Meskipun ada juga perkembangannya dan berangsur baik, tetapi itu memerlukan waktu yang sangat lama. Sementara Kiai Gembong Sangiran mempersiapkan segala galanya, maka Ki Pringgajaya pun membuat perhitungan tertentu. Ia telah mengetahui dengan pasti saat orang yang setia kepadanya, mendapat perintah bertugas di padukuhan sebelah padepokan itu. Kesempatan itu dapat dipergunakan oleh Gembong Sangiran, desis Ki Pringgajaya. Dan agaknya Ki Pringgajaya benar-benar telah memperhitungkannya sehingga dengan demikian, maka kesempatan bagi Gembong Sangiran akan menjadi lebih baik. Namun ternyata bahwa orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya di dalam lingkungannya di Pajang, mempunyai rencana yang lebih mapan dari rencana Ki Pringgajaya. Setelah mereka mendengar laporan tentang segala persiapan untuk membungkam Sabung Sari dan sekaligus melenyapkan Agung Sedayu dan Kiai Gringsing di padepokan kecil itu, maka mereka telah mempersiapkan segalanya sebaik-baiknya. Ki Pringgajaya yang merasa dirinya di bawah pengamatan Untara merasa segan untuk melakukan sesuatu yang dapat menambah kecurigaan senopati muda itu kepadanya. Karena itu, ketika orang-orang di Pajang menganjurkan agar pada hari yang telah ditentukan itu ia tidak berada di Jatianom, maka ia merasa kesulitan untuk minta izin kepada Untara. Jika aku meninggalkan Jatianom, maka kecurigaan mereka akan bertambah-tambah. Bahkan mungkin, Untara akan mencegah jika aku minta izin kepadanya. Ia tentu dapat saja membuat alasan untuk menahanku, berkata Ki Pringgajaya kepada seorang petugas yang datang dari Pajang, dan aku pun tidak dapat pergi dengan diam-diam dari Jatianom. Ia akan mempunyai alasan lain untuk berbuat sesuatu atasku, karena aku telah meninggalkan tugasku tanpa sepengetahuannya. Apalagi aku baru saja mengambil waktu beberapa hari untuk beristirahat dan meninggalkan Jatianom. Jika demikian, biarlah orang-orang yang berada di Pajang mengaturnya, berkata petugas yang datang ke Jatianom. Demikianlah, maka pada saat-saat menjelang hari yang sudah ditentukan itu, datanglah perintah dari Pajang untuk memanggil Ki Pringgajaya menghadapi Tumunggung Prabadaru. Seorang Tumunggung yang mendapat tugas untuk pergi ke daerah timur dalam kunjungan seperti yang selalu dilakukan setiap tengah tahun untuk memelihara kelestarian hubungan dengan Pajang. Untara yang menerima utusan dari Pajang itu terkejut. Dengan wajah yang tegang ia bertanya, Kenapa harus Ki Pringgajaya? Aku memerlukannya di sini, justru pada saat ini. Aku tidak tahu, jawab utusan itu, mungkin karena Tumunggung Prabadaru menganggap, bahwa Ki Pringgajaya telah beberapa kali mengikuti para petugas yang dikirim dalam tugas serupa sebelumnya. Untara menjadi ragu-ragu. Yang dikatakan utusan itu memang benar. Beberapa kali Ki Pringgajaya pernah ikut dalam tugas serupa, seperti ia sendiri beberapa kali pernah melakukannya pula. Tetapi Ki Pringgajaya kini ada dalam pasukanku, berkata Untara kemudian, selagi aku memerlukannya, maka ia tidak akan dapat meninggalkan lingkungannya. Ia aku perlakukan di sini dalam waktu dekat ini. Justru karena keadaan di Jatianom menjadi hangat. Ia adalah seorang perwira yang terhitung memiliki pengalaman yang luas, sehingga aku perlu pikirannya dan mungkin tenaganya. Perintah ini datang dari lingkungan yang lebih tinggi dari kekuasaanmu Ki Untara, berkata utusan itu, terserah. Kepadamu. Aku hanyalah seorang utusan yang menyampaikan perintah itu. Seterusnya adalah masalahmu. Untara mengatupkan giginya rapat-rapat. Ia harus menahan gejolak perasaannya. Bahkan terbersih kecurigaan di dalam hatinya, bahwa Tumenggung Prabadaru mengetahui apa yang telah terjadi di Jatianom dan berusaha melindungi Ki Pringgajaya. Karena itu, maka Untara pun kemudian berkata kepada utusan itu, Baiklah. Perintah ini sudah aku terima. Aku akan menyampaikannya kepada yang berkepentingan. Besok ia akan menghadap. Tetapi demikian utusan itu meninggalkan Jatianom, maka Untara pun segera memanggil Ki Pringgajaya, tetapi tidak seorang diri. Beberapa orang yang sudah menghadapi Ki Untara kemudian harus mendengarkan, bagaimana Untara merasa gelisah, bahwa belum ada tanda-tanda yang dapat dipergunakannya memulai penyelidikannya atas peristiwa yang menimpa prajurit muda yang bernama Sabungsari itu. Jika aku menunggu anak itu sembuh dan dapat dimintai keterangannya, maka itu berarti aku akan kehilangan banyak waktu, berkata Untara. Kenapa tidak sekarang saja Ki Untara bertanya kepadanya, agar kita dapat mulai dengan satu penyelidikan yang tidak sekedar merabah-rabah dan menunggu, berkata seorang perwira. Terima kasih telah menonton!